Yutian Jiao telah menebak dengan tepat mentalitas orang-orang ini. Mereka memang sangat bersemangat. Dulu, ketika rapat pemegang saham diadakan, mereka semua datang tepat waktu. Namun, rapat hari ini diadakan pukul 10. Bahkan belum pukul 9, dan semua orang sudah datang. Hanya, pemimpin, kelompok itu, si Tianyu, yang masih tersisa. Karena semua orang sudah ada di sini, maka saya akan langsung ke intinya. Yutian Jiao sudah tersedak kata-katanya. Sekarang semua orang sudah ada di sini, dia mungkin juga harus berbagi beban dengan mereka. Apakah kalian terkejut melihatku? Bagaimana bisa sekelompok orang tua manja ini menoleransi kenyataan bahwa juniornya memanggil mereka, ayah, dan tidak menyapa mereka dengan rasa hormat apapun. Tentu saja, mereka tidak bisa mentolerir hal ini. Mereka semua menatap Yutian Jiao dengan tajam, tidak menginginkan apapun selain mengulitinya hidup-hidup. Akhirnya, seseorang membalas lebih dulu. Jiao Fayuan menatap Chen Zhongwei, memberi isyarat agar dia ikut dengannya. Ah iya, bukankah ini anak Yutua yang tidak berguna? Hehehe, konon katanya naga melahirkan naga, burung finix melahirkan burung finix, dan anak tikus bisa menggali lubang. Tapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tahukah Anda mengapa? Kenapa? Chen Zhongwei berpura-pura berlebihan. Aku benar-benar penasaran. Bukankah ini pepatah lama? Itu pepatah lama. Namun apa yang terjadi pada Yutua bukanlah pepatah lama, melainkan sebuah ungkapan. Zhao Fayuan tersenyum dan memarahi tanpa menggunakan kata-kata kotor. Ayah Harimau, anak anjing. Chen Zhongwei mengerutkan kening dan berkata dengan wajah bingung, bukankah dikatakan bahwa ayah Harimau tidak akan memiliki anak anjing. Tetapi jika menyangkut Yutua, kata, anjing, tidak ada. Setelah Zhao Fayuan selesai berbicara, dia tertawa keras tanpa rasa bersalah sedikitpun, menyebabkan sekelompok orang yang telah menderita di hadapan Yutian Jiao bertepuk tangan tanda setuju, tertawa keras untuk mengekspresikan penghinaan mereka terhadap Yutian Jiao. Chen Zhongwei menghela nafas dan berkata, dalam hidup ini, memenangkan apapun tidaklah penting, tetapi Anda harus memenangkan pendidikan. Kalau tidak, tidak peduli seberapa suksesnya Anda, Anda memiliki seorang putra di belakang Anda. Itu adalah kegagalan dalam hidup. Ya, ya, ya. Sebuah kegagalan, sebuah kehidupan yang gagal. Zhao Fayuan mengangguk. Yutian Jiao sudah siap menghadapi serangan verbal orang-orang ini, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa sekelompok orang tua ini benar-benar akan membawa topik itu kepada ayahnya. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka tidak hanya tidak tahu terima kasih, tetapi mereka juga pengkhianat sekarang. Namun, seorang pemuda tetaplah seorang pemuda. Kemampuannya untuk menerima tantangan verbal jauh lebih kuat daripada orang tua. Yutian Jiao mencibir dalam hati. Tidak perlu baginya untuk mengambil kata-kata ini ke dalam hati. Dia harus menutup telinganya dan mengungkap kekurangan orang-orang tua ini. Baru saat itulah mereka akan menangis. Ya, pendidikan ayahku gagal. Yutian Jiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Membesarkan anak sepertiku yang suka berbohong. Chen Zhonghua, apakah kamu masih ingat sekolah menengah tempat aku bersekolah bersama putramu? Chen Chen. Itu benar. Chen Zhonghua berkata dengan bangga, kita semua berasal dari sekolah yang sama. Mengapa perbedaannya begitu besar? Semua orang yang hadir tahu bahwa putranya telah diterima di Universitas California di Amerika Serikat. Ia telah diterima, tidak seperti Yutian Jiao, yang telah dikirim ke luar negeri oleh Presiden Yu. Oh, perbedaannya cukup besar. Yutian Jiao berkata, apakah kamu masih ingat bahwa dia sangat suka tinggal di rumahku ketika dia masih SMP? Dia sering menelponmu dan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang malam-malam dan akan menginap di rumahku. Huh, berapa banyak kebohongan yang kukatakan saat itu. Itu semua karena Chen Chen tidak pulang malam-malam dan pergi bermain dengan pelacur. Wajah Chen Zonghua menjadi pucat. Kamu memfitnahku. Kau tidak percaya padaku, kata Yutian Jiao sambil mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelpon Chen Chen. Telepon itu berdering dan Yutian Jiao langsung menyalakan pengeras suara. Begitu telepon tersambung, terdengar suara rangan dan desahan wanita. Seketika, semua lelaki tua di ruangan itu tercengang. Kemudian, suara Chen Chen terdengar. Oh, Tian Jiao, mengapa kamu memikirkan aku? Bagaimana kabarmu di Eropa? Apakah kamu ingin datang ke Amerika Serikat untuk bermain denganku? Kedengarannya kamu baik-baik saja. Yutian Jiao mencibir. Meskipun dia dan Chen Chen saling kenal, mereka tidak pernah saling membuka hati. Mereka bukan teman sejati. Mereka hanya bisa menjadi teman yang minum dan makan. Karena itu, Yutian Jiao tidak menyalahkan dirinya sendiri karena mengkhianatinya. Tentu saja. Chen Chen berkata dengan bangga, Tian Jiao, izinkan aku memberitahumu, aku tidak memilih tempat yang salah. California bagus. Sangat terbuka. Tahukah Anda apa yang sedang saya lakukan sekarang? Oh gelombang yo-yo-yo. Ya Tuhan, saya sedang bermain dengan sekelompok orang di asrama. Yutian Jiao tidak menjawab, tetapi mengalihkan pandangannya ke wajah Chen Songhua. Wajah Chen Songhua benar-benar pucat. Itu adalah suara putranya. Itu tidak bisa dipalsukan. Bahkan nadanya pun persis sama. Apakah kamu masih ingat beberapa pelacur yang suka kamu kunjungi di sekolah menengah pertama? Yutian Jiao berkata, itu tidak akan terlupakan, kan? Ini benar-benar tak terlupakan. Chen Chen menghela nafas. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku masih ingin kembali ke masa itu. Hahaha, aku menelpon ayahku setiap hari dan mengatakan akan pergi ke rumahmu. Sebenarnya, aku pergi ke rumah bordil untuk mencari pelacur-pelacur itu. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena telah melindungiku selama ini. Yutian Jiao tertawa. Sama-sama, kita ini saudara. Siapa yang mana? Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kau terlalu polos saat itu. Kau benar-benar tidak ingin berkubang dalam lumpur bersamaku. Tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, kau tidak mempermainkanku. Apakah Anda menyesalinya sekarang? Chen Chen berkata dengan bangga, biarku beritahu, aku banyak berlatih dulu. Itulah sebabnya aku bisa menangani gadis-gadis Amerika yang haus ini sekarang. Kau tidak tahu ini, tapi gadis-gadis Amerika ini, wajar saja jika mereka menginginkanmu delapan hingga sepuluh kali dalam semalam. Kalau bukan karena keterampilanku, aku pasti sudah mati sejak lama. Hahaha. Yutian Jiao berpikir, kaulah yang seharusnya menyesalinya. Bajingan, kamu mempermalukanku. Chen Zhonghua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia hampir terkena serangan jantung. Chen Chen mendengar suara ayahnya di seberang telepon dan tertegun. Dia tersadar dan berkata, Yutian Jiao, kamu becanda banget ya, mengapa ayahku bersamamu? Saudaraku, aku juga tidak punya pilihan. Yutian Jiao berkata, ayahmu ingin memukul keluargaku saat kita sedang terpuruk. Dia juga ingin membandingkan kegagalanku dengan kegagalanmu. Saya tidak punya pilihan lain selain menelpon Anda. Maaf mengganggu Anda dan anak-anak perempuan. Silakan lanjutkan. Saya tutup teleponnya. Begitu telepon ditutup, Chen Zhonghua buru-buru mencari pil jantung yang bekerja cepat di sakunya. Tidak peduli seberapa kuat daya tahan psikologisnya, dia tidak sanggup menerima berita yang mengejutkan itu. Chen Zhonghua, sekarang kau tahu betapa menjanjikannya putramu, kan? Yutian Jiao berkata, dia memang lebih menjanjikan daripada dirimu. Dia telah melihat lebih banyak wanita daripada dirimu. Hehehe, nggak usah pura-pura. Yang lain nggak tahu kalau kamu punya simpanan, tapi aku tahu. Jangan lihat seberapa baik Anda menyembunyikannya. Tidak ada yang namanya dinding kedap udara di dunia ini. Chen Zhonghua hampir tidak bisa bernapas. Nyonyamu adalah teman sekelasku saat aku di Universitas Beijing. Yutian Jiao berkata, aku tidak perlu banyak bicara tentang namanya. Setiap Jumat malam, saya melihat mobil Anda menjemputnya 50 meter dari gerbang selatan Universitas Beijing. Ini seperti tersambar petir, langsung menyambar Chen Zhonghua hingga tewas. Chen Tua, Chen Tua, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Fayuan melihat wajah Chen Zhonghua berubah warna, dan dia panik. Serangan jantung ini tidak dapat diprovokasi. Itu benar-benar dapat menyebabkan masalah. Anak, jika Anda membuatnya marah sampai mati hari ini, maka Anda harus menanggung-tanggung jawab hukum. Yutian Jiao segera berkata, Zhao Fayuan, jangan terlalu menyalahkanku. Aku tidak tahan. Saya baru saja merekam panggilan telepon putranya. Bahkan jika dia meninggal, itu karena putranya membuatnya marah sampai mati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Rekaman itu punya bukti, tapi kamu tidak punya bukti. Lagi pula, hukum tampaknya tidak menetapkan bahwa Anda dapat membuat seseorang marah hingga meninggal. 1492 Melihat Yutian Jiao masih tidak terkendali meskipun Chen Songhua marah, Zhao Fayuan merasa sulit untuk menahan amarahnya. Kamu benar-benar makhluk jahat. Jika sesuatu terjadi pada paman Chen hari ini, aku akan membiarkanmu. Aku akan membiarkanmu. Berhentilah berjuang. Kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Kalian semua hanya tulang-tulang tua. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Yutian Jiao berkata, Oh, benar juga. Satu-satunya kelebihanmu atasku adalah kau bisa menuntutku di hadapan Raja Neraka. He hei, Chen Songhua mungkin akan pergi ke sana hari ini. Aku tidak tahu apakah Raja Neraka akan memberinya kesempatan untuk mengeluh. Mungkin dia akan tahu bahwa dia adalah orang yang pengkhianat sepertimu dan melemparkannya ke neraka tingkat 18. Zhao Fayuan memegangi dadanya. Untungnya, dia tidak terkena serangan jantung. Kalau tidak, dia akan tergeletak di tanah seperti Chen Songhua. Mulut anak ini benar-benar tidak memiliki kebaikan. Kepribadiannya sama sekali berbeda dari ayah dan saudara perempuannya. Mereka sama sekali tidak tampak seperti keluarga. Zhao Fayuan, mengapa kita tidak membicarakanmu? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa setiap orang di sini memiliki kelemahan mereka sendiri yang membuat mereka takut untuk ketahuan. Jangan lupa hargai kebaikan saya. Yu Tianjiao berkata, saya tidak tertarik dengan urusan perusahaan, tetapi itu tidak berarti saya tidak tertarik dengan masalah pribadi Anda. Jika semua orang di sini tahu bahwa Anda adalah orang yang membocorkan rahasia dagang perusahaan Yu tiga tahun lalu dan hampir menyebabkan semua orang di perusahaan Yu jatuh ke dalam kutukan abadi. Apa yang akan mereka pikirkan tentang Anda di masa depan? Fitnah Keji Bola mata Zhao Fayuan hampir keluar. Namun, Yu Tianjiao mengeluarkan beberapa foto dari sakunya dan melemparkannya ke meja rapat. Siapapun yang ingin melihatnya, silakan melihatnya. Ini adalah foto-foto yang saya beli dengan harga tinggi. Zhao Fayuan, Anda tidak akan pernah menyangka bahwa foto-foto yang Anda ambil secara diam-diam dan bocorkan kepada Old Dogo disimpan oleh orang lain. Berapa banyak uang yang Anda keluarkan agar dia menghancurkan foto-foto itu dan tidak pernah membicarakan masalah ini lagi. Namun, saya hanya mentraktirnya makan dan menyuruhnya mengembalikan foto-foto yang saya hapus. Bagaimana? Cukup bagus? Bukan. Tidak perlu bagiku untuk memberitahumu siapa dia, kan? Foto-foto itu dengan jelas menunjukkan bahwa Zhao Fayuan sedang mengobrol dengan gembira dengan OHV yang saat itu hampir menjatuhkan perusahaan Yu melalui persaingan yang jahat. Keduanya telah bertabrakan di pintu masuk kedai teh, restoran, dan gedung klub kelas atas. Semua ini telah terekam di kamera. Saat itu, beberapa foto ini menghabiskan biaya 3 juta yuan untuk menyelesaikan masalahnya. Memang, dia telah mengkhianati perusahaan Yu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Presiden Yu akan memiliki kemampuan untuk membalikan keadaan pada saat yang kritis dan dengan paksa menarik perusahaan Yu kembali dari ambang kehancuran. Setengah tahun kemudian, OHV dituntut atas tuduhan persaingan yang jahat. Ia masuk penjara dan tidak pernah keluar. Saat itu, semua orang menyadari bahwa perusahaan Yu sedang dalam masalah karena ada mata-mata yang mengkhianati mereka. Akan tetapi, saat itu Presiden Yu mengatakan bahwa masalah itu sudah berlalu, jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi. Selama semua orang bersatu di masa depan, perusahaan Yu akan mampu berdiri kokoh di ibu kota Hua Sia selamanya. Saat itu, Zhao Fayuan benar-benar menghela nafas lega. Jika dia ingin menyelidikinya saat itu, itu akan terlalu mudah. Ini karena hanya barang antik ini yang tahu tentang rahasia perusahaan. Bahkan jika itu lebih merepotkan, dia akan terbongkar cepat atau lambat jika dia menyelidikinya satu per satu. Presiden Yu tidak menyelidiki. Bukannya dia tidak ingin menyelidiki, juga bukan karena dia tidak ingin tahu siapa yang telah melakukannya. Namun, dia berhati lembut dan merasa bahwa selama dia masih menjadi pemegang saham, dia seharusnya mempunyai kesempatan untuk memaafkan mereka. Saat itu, banyak orang tidak puas dan merasa bahwa Presiden Yu tidak cukup kejam. Mereka mendukung penyelidikan dan ingin menghukum mereka dengan keras bahkan jika itu adalah orang-orang mereka sendiri. Mereka ingin orang yang telah menghianati perusahaan dikeluarkan dari Yu Corporation selamanya. Jika tidak, tidak seorang pun dari mereka akan merasa tenang. Sekarang semua orang yang hadir tiba-tiba tahu tentang informan dari tiga tahun lalu, tatapan marah mereka langsung diarahkan ke Zhao Fayuan. Menghadapi foto-foto di atas meja, Zhao Fayuan kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menjelaskan dengan hati nurani yang bersalah, ini adalah foto yang diedit, ini adalah foto yang diedit. Diedit, semua orang tahu bahwa ini diedit. Apakah itu foto hasil editan atau bukan, kita tinggal panggil ahlinya untuk memverifikasinya. Yu Tianjiao berkata, semua orang punya kenalan di Biro Keamanan Publik. Ambil foto ini dan minta seseorang untuk memverifikasinya, kalau-kalau mereka mengatakan bahwa saya memfitnah Anda. Zhao Fayuan, tiga tahun lalu aku mencurigai begitu banyak orang, tapi aku benar-benar tidak mencurigai-mu. Aku pasti buta. Chen Zhonghua, yang hampir terkejut, sangat marah hingga dia hidup kembali. Zhao Fayuan tidak punya pilihan selain segera mengganti topik setelah dikritik oleh begitu banyak orang. Jangan dengarkan dia, orang ini ada di sini hari ini untuk menabur perselisihan dan menciptakan masalah. Dia ingin kita saling bertarung agar dia bisa meraup keuntungan. Jangan lupa, dia tidak lagi punya hak untuk berbicara di ruang rapat pemegang saham. Memangnya dia pikir dia siapa. Zhao Fayuan, jangan gelisah. Aku di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua siapa aku. Yu Tianjiao tertawa dingin dan berkata, aku adalah penerus masa depan perusahaan Yu. Aku di sini untuk memberi kalian semua pelajaran. Aku akan meninggalkan kata-kataku di sini hari ini. Kakakku akan datang nanti, jadi kalian semua harus menunjukkan rasa hormat. Saya tidak peduli jika anda memiliki penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, jika anda berani bertindak gegabuh. Aku akan menghajar kalian semua. Semua orang tercengang. Bukan karena makian Yu Tianjiao yang kasar dan tidak masuk akal, tetapi karena dia mengatakan bahwa Yu Jiakian akan datang. Teman, kamu sungguh tidak peduli dengan urusan keluargamu. Tidak mungkin adikmu datang hari ini. Kamu masih belum tahu apa yang terjadi kemarin, kan? Haha, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah anggota keluarga Yu ketika kamu tidak tahu apa-apa? Zhao Fayuan tertawa provokatif dan berkata, biarkan aku katakan padamu, bahkan jika perusahaan Yu masih milik keluarga Yu, pada akhirnya itu akan tetap menjadi milik adikmu. Jangan coba-coba menebar perselisihan antara aku dan adikku. Biar ku katakan padamu, bahkan jika itu milik adikku, aku tidak akan mengeluh. Yu Tianjiao berkata, aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang-orang sepertimu. Yu Tianjiao, jangan ganggu aku terus-terusan. Seseorang berbicara lagi, kakakmu sudah menandatangani dokumen untuk mentransfer saham. Jika kita menarik uangnya hari ini, saham itu akan menjadi milik kita. Masalah ini sudah diputuskan oleh presidensi kemarin. Kalau tidak tahu, pulang saja dan tanya. Kalau terus membuat masalah, jangan salahkan kami karena tidak mempertimbangkan hubungan kami. Kalau kami benar-benar memanggil polisi, kalian yang akan menderita. Yu Tianjiao menyentuh dadanya dan berkata, aduh, aku takut sekali. Apa kamu mencoba menakutiku karena aku masih muda? Menelepon polisi? Hahaha, tidak perlu menelepon polisi. Si Tianyu akan menyerahkan diri hari ini. Kalian semua telah melihat dokumen yang ditandatangani saudara perempuan saya, kan? Itu bersamaku. Sambil berbicara, Yu Tianjiao mengeluarkan dokumen yang tanda tangannya sudah robek dan melemparkannya ke meja rapat. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah dokumen yang kamu tanda tangani, dan ini sudah tidak berlaku lagi. Simpan uang Anda dengan baik. Perusahaan Yu tidak membutuhkan Anda untuk berinvestasi di dalamnya. Keluarga Yu mampu membelinya. Kamu harus menyimpan sedikit uang itu sebagai uang peti matimu. Semua orang mengenali dokumen itu dan membelalakan mata karena terkejut. Meskipun dokumen itu hancur, dokumen itu memang ditandatangani oleh Yu Jiakian kemarin. Yu Tianjiao, kamu bodoh. Apa gunanya menghancurkan dokumen itu? Keluargamu tidak punya uang lagi. Apakah kau ingin perusahaan Yu hancur di tanganmu? Mata mana yang kau lihat bahwa keluarga ku tidak punya uang? Yu Tianjiao mengamuk. Si Tianjiao adalah dalang di balik penipuan ibuku. Dia akan segera ditangkap dan akan mendapatkan kembali setiap sennya. Siapa bilang keluarga ku tidak punya uang? Aku akan hancurkan kamu dengan uang. Apakah kau tidak lihat betapa keras kepalanya aku? Semua orang gempar. Berita ini tidak kalah seriusnya dengan ledakan senjata nuklir. Namun, ada seseorang yang pulih lebih cepat. Bahkan jika keluarga Yu punya uang, Anda tetap perlu berinvestasi di dalamnya. Perusahaan Yu telah berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Apakah kamu mengerti? Saya tidak mengerti. Tapi saya punya uang. Yu Tianjiao berkata, meskipun keluarga ku tidak punya uang, aku punya saudara ipar yang kaya. Aku tidak punya pilihan. Dia keras kepala dan ingin berinvestasi di perusahaan Yu. Dia tidak membutuhkan uang kalian, bajingan tua. Apa yang bisa kalian lakukan? Menggigitku. Berita ini sekali lagi membuat semua orang tercengang. 1493 Yu Tianjiao, jangan khawatir. Jari-jari Zhao Fayyuan gemetar. Dia tidak tahu apakah Yu Tianjiao berkata jujur atau tidak, tetapi dia harus mempercayainya. Yu Tianjiao menyilangkan kakinya. Baiklah, aku tidak akan bertindak berlebihan. Ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kau pikir aku membodohimu, maka aku tidak akan menjelaskannya. Sekarang sudah pukul 9.15. Kalian lebih mengenal si Tianyu daripada aku. Acara hari ini sangat besar, bagaimana dia bisa tetap tenang dan tidak memasuki tempat acara. Kalau begitu aku akan tertawa. Sepertinya jika urusan hari ini berhasil, dialah yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Keuntungannya akan lebih dari sepuluh kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat lebih besar daripada kalian semua. Jika kalian semua tidak sabaran, bagaimana dia bisa duduk diam di rumah? Sudut mulut Zhao Fayyuan berkedut. Yang lain juga mulai berspekulasi dalam hati mereka. Semua orang mulai menyadari bahwa kata-kata Yu Tianjiao tidak mengkhawatirkan. Mungkin, semua ini hanya mimpi. Beberapa menit yang lalu, itu masih mimpi indah, tetapi sekarang, itu telah berubah menjadi mimpi buruk. Semuanya, aku pergi dulu. Nanti kalian bisa berpura-pura aku tidak datang. Yu Tianjiao mengangkat sudut mulutnya dengan bangga. Lagi pula, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku mengingatkanmu sebelumnya karena ayahku. Ayahku berhati lembut, begitu pula adikku. Tapi sebaiknya kau mendengarkanku dengan jelas. Tidak semua orang di keluarga Yu berhati lembut. Ada juga orang seperti saya yang kejam. Yu Tianjiao berbalik dan meninggalkan ruang konferensi, meninggalkan sekelompok besar orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli siapa orangnya, mereka pasti punya keraguan di hati mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa merasa tenang dalam masalah ini. Melihat Yu Tianjiao pergi, Zhao Fayuan segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon si Tianyu. Namun, tidak ada yang mengangkatnya. Semua orang memusatkan perhatian padanya, berharap telepon di tangannya tidak berbunyi nada sibuk. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Telepon dia. Temukan dia. Zhao Fayuan benar-benar kesal dan panik. Dia tidak sabar untuk terbang langsung ke rumah si Tianyu dan melihat apa yang sedang dilakukannya. Mengapa dia tidak mengangkat teleponnya? Ketika semua orang mendengar perintah Zhao Fayuan, mereka mengeluarkan ponsel dari Saku dan menghubungi semua nomor yang bisa dihubungi si Tianyu. Namun, tidak peduli nomor mana yang mereka hubungi, tidak ada jawaban. Hal ini menyebabkan semua orang jatuh dalam kepanikan. Bukannya si Tianyu tidak mendengar panggilan itu, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia sedang tidak berminat untuk menjawabnya. Apa yang akan dikatakannya jika dia mengangkat telepon? Jelaskan apa? Tidak ada yang dapat ia lakukan, tidak ada yang dapat ia jelaskan. Dia sudah tamat. Dia bahkan lebih menyedihkan dari mereka. Meskipun cacing-cacing tua itu telah kehilangan manfaat yang ada di depan mulutnya, dia telah kehilangan segalanya. Dia bahkan tidak memiliki apa yang dulu dia miliki. Dia lebih menderita daripada mereka semua. Orang yang tidak pernah merasa puas bagaikan ular yang berusaha menelan gajah dan belalang sembah mengintai jangkrik di ujung dunia. Si Tianyu menyesali perbuatannya di masa lalu. Ia telah mengalami pergumulan mental sepanjang malam, tetapi pada akhirnya, ia tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Melarikan diri berarti ia akan menjadi buronan. Bahkan jika buronan itu tidak tertangkap, ia hanya bisa menyembunyikan kepala dan ekornya selama sisa hidupnya. Ia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya kepada siapapun. Menyerahkan diri dan memberi dirinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Pada akhirnya, si Tianyu menyadari bahwa dia tidak pernah menegakkan punggungnya untuk menjadi seorang pria. Kali ini, dia ingin menegakkan punggungnya dan menjadi seorang pria, berani menanggung semua ini. Kejahatan ini seharusnya membuatnya merenungkan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Semenjak ia meninggalkan gunung itu demi menjadi seorang yang lebih tinggi derajatnya, meninggalkan orang tua kandungnya demi menjadi seorang yang lebih tinggi derajatnya, menggunakan cara-cara yang tidak bermoral demi menjadi seorang yang lebih tinggi derajatnya, ia telah melakukan terlalu banyak kesalahan demi menjadi seorang yang lebih tinggi derajatnya. Tentu saja, istri si Tianyu tidak setuju dengan keputusannya untuk menyerahkan diri. Dia takut jika dia sudah masuk, dia tidak akan bisa keluar lagi. Tidak peduli apa yang terjadi di antara mereka, suami-istri adalah suami-istri. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah dilakukan si Tianyu, dia bisa memaafkannya. Karena si Tianyu adalah satu-satunya pria yang mengejarnya di tahun-tahun terindahnya. Bahkan jika dia sekarang mengerti bahwa dengan penampilannya, mustahil baginya untuk mendapatkan cinta sejati seorang pria. Seseorang pernah berkata bahwa pria tertarik pada penampilan atau bentuk tubuh mereka. Seorang wanita yang tidak memiliki penampilan atau bentuk tubuh tahu betul apa yang dapat menarik perhatian pria. Itu adalah latar belakang keluarganya dan uangnya. Meski begitu, dia masih memilih untuk menipu dirinya sendiri dan percaya bahwa cinta si Tianyu padanya saat itu adalah nyata. Si Tianyu akhirnya berhasil meyakinkan istrinya dan memutuskan untuk menyerahkan diri. Saat dia masuk ke kantor polisi, hatinya benar-benar tenang. Lin Ge, yang mengemudi di belakang si Tianyu, juga merasa jauh lebih tenang. Pada saat ini, dia juga melihat Futian dan yang lainnya mendorong Fatih Jin ke pintu masuk kantor polisi. Fatih Jin tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Karena bahkan si Tianyu telah menyerahkan diri, dia hanya akan ditangkap jika dia tidak menyerahkan diri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Lin Ge menghubungi nomor Su Yun dan memberitahunya tentang situasi di sini. Pada saat ini, Su Yun dan Yu Jiakian telah tiba di U Corporation. Wajah Yu Jiakian juga menampakkan ekspresi cerah yang telah lama hilang. Hidup selalu penuh lika-liku. Mengalami beberapa badai lagi bukanlah hal yang sulit. Su Yun tersenyum. Apa yang menjadi milikmu akan selalu menjadi milikmu. Kamu harus memperjuangkan apa yang seharusnya kamu perjuangkan. Su Yun, senang sekali bertemu denganmu. Yu Jiakian tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam U Corporation satu per satu. Ketika petugas, Zhang Xiaomi, yang telah mengamati situasi tersebut, melihat hal ini, sedikit harapan terakhir di dalam hatinya benar-benar lenyap. Melihat sudah hampir pukul 10, para pemegang saham di ruang rapat sudah benar-benar kehilangan harapan terakhir mereka. Ketika Yu Jiakian muncul di hadapan mereka, semua wajah mereka menjadi pucat pasi. Yu Jiakian sedikit terkejut. Secara logika, orang-orang ini seharusnya sangat senang, tetapi mengapa wajah mereka menjadi hitam. Seolah-olah saham mereka telah jatuh dan mereka telah kehilangan puluhan juta. Jujur saja, kalau perkara ini tidak berhasil hari ini, mereka akan merasa lebih buruk lagi daripada kehilangan puluhan juta. Su Yun berbisik di telinga Yu Jiakian, Yu Tianjiao pasti sudah ada di sini sebelumnya. Bagaimana kamu tahu? Yu Jiakian tercengang. Pada saat ini, Yu Tianjiao muncul seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bahkan menyapa semua orang di ruangan itu dengan santai. Su Yun tersenyum. Itu karena kamu terlalu baik dan perusahaan Yu membutuhkan seorang penjahat untuk mempertahankan benteng. Kalau tidak, kamu akan selalu ditekan oleh sekelompok orang ini. Sejujurnya, meskipun Yu Tianjiao berlebihan dalam masalah ini, saya mendukung keputusannya. Jika tidak, Anda akan menjadi orang yang sulit diatur dan orang yang akan menderita di masa mendatang. Begitu ya, Yu Jiakian menganggupkan kepalanya. Tampaknya Yu Tianjiao bisa melakukan beberapa perbuatan baik. Hei, hei, di mana si Tianyu? Yu Tianjiao meninggikan suaranya dan berkata kepada semua orang, mengapa aku tidak menemuinya? Zhao Fayuan, cepatlah dan hubungi dia. Jika dia tidak ada di sini, bukankah kalian semua akan menjadi naga tanpa kepala? Yu Jiakian melirik kakaknya dan berkata, berhenti bicara. Yu Tianjiao tidak mau mengakuinya. Ya, saudari, aku tidak tidur penyenyak tadi malam, jadi aku lupa bahwa si Tianyu akan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri hari ini. Wajah semua orang menjadi gelap, seolah-olah mereka sedang menunggu persidangan. Setiap orang, saya punya berita untuk diumumkan. Yu Jiakian menarik nafas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Namun, sebelum saya mengumumkan berita ini, saya ingin mengatakan bahwa saya hanya berharap agar perusahaan Yu menjadi lebih baik. Selama itu demi perusahaan Yu, mereka akan selalu menjadi orang tua saya. Terima kasih karena tidak meninggalkan perusahaan Yu. Saya juga ingin menambahkan bahwa siapapun yang ingin menyakiti perusahaan Yu adalah Bajingan. Biarkan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Yu Tianjiao segera melangkah maju untuk menjadi penjahat. 1494 Suyun dapat melihat bahwa semua orang yang hadir memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Namun, sebagian besar dari mereka memiliki sedikit kelegaan dalam tatapan kecewa mereka. Mungkin orang-orang ini tahu bahwa jika si Tianyu memimpin perusahaan Yu, belum tentu lebih baik bagi mereka untuk memiliki lebih banyak saham daripada yang akan dimiliki Yu Jiakian. Memang, Yu Jiakian tidak memiliki banyak pengalaman seperti si Tianyu. Namun, si Tianyu sewenang-wenang dan sombong, sehingga sulit baginya untuk mendengarkan pendapat orang lain. Di sisi lain, Yu Jiakian justru sebaliknya. Dia hanya akan bertindak tegas jika dia yakin akan keputusan yang tepat. Dia tidak akan pernah mendengarkan nasihat dari orang-orang tua ini. Sampai batas tertentu, masa depan perusahaan Yu tampaknya lebih baik di tangan Yu Jiakian. Namun, mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan di tangan si Tianyu. Ini adalah pilihan antara kepentingan korporasi dan kepentingan pribadi. Sebagian besar orang yang hadir akan mengutamakan kepentingan pribadi mereka. Hanya sebagian kecil yang dapat memahami bahwa kepentingan Yu Corporation akan menjadi manfaat terbesar dalam hidup mereka. Bagaimanapun, Yu Jiakian bukanlah orang yang tidak berperasaan. Selama dia memimpin perusahaan Yu, dia tidak akan menyingkirkan mereka. Keturunan mereka akan dapat memiliki pekerjaan yang stabil dan tidak akan jatuh dalam depresi selama mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jiakian, alangkah baiknya jika kamu bisa terus melindungi perusahaan Yu. Orang yang berbicara bukanlah orang yang hanya duduk di pinggir, tetapi seseorang yang bisa memahami segalanya dan menyadari sesuatu. Menghadapi kemunculan Yu Jiakian, kelompok orang ini tidak hanya terguncang, tetapi juga mulai berpindah pihak. Chen Songhua, yang baru saja dibuat marah oleh Yu Tianjiao, baru saja pulih dari amarahnya. Melihat timnya hampir runtuh, bibirnya bergetar. Namun, situasinya sudah berakhir, dan dia tidak mau menjadi sasaran. Komprominya adalah sikap yang benar-benar netral. Saya tidak setuju dengan metode si Tianyu sejak awal. Saya hanya dipaksa untuk melakukannya. Ah iya, ini adalah apa yang dikatakan orang yang berakal sehat. Aku hanya tidak tahu apakah orang ini berkata jujur atau tidak. Yu Tianjiao mendengus jijik. Bahkan jika kata-kata itu ada di wajahnya, Chen Songhua tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya berjuang. Itu seperti orang yang tenggelam. Jika dia bisa tenang dan memikirkannya, bahkan orang mati pun bisa mengapung. Mengapa orang yang hidup tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, meskipun seseorang tidak tahu cara berenang, selama ada udara di perutnya, dia masih dapat mengapung. Orang yang meninggal karena tenggelam seringkali mati tercekik oleh air saat berjuang tanpa hasil apapun. Sekarang, Chen Songhua merasa seperti sedang tenggelam. Dia hanya bisa mengandalkan napas terakhir di perutnya untuk tetap bertahan. Perjuangan apapun bisa menguburnya di dasar laut. Zhao Fayuan melihat bahwa Chen Songhua pun telah menyerah, dan dia tidak ingin menjadi orang pertama yang menonjol. Dia dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tahu bahwa ketika Yu Tianjiao datang untuk bertarung sendirian, dialah yang berbicara terlalu banyak. Jika anak ini menyimpan dendam, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ketika Yu Jiakian melihat bahwa semua orang sudah tenang, dia menceritakan secara rincin bagaimana Si Tianyu telah menipu ibunya. Lin Ge telah menyampaikan cukup banyak informasi kepada Su Yun bahwa Si Tianyu telah menyerahkan diri, jadi Yu Jiakian dapat memastikan hal ini. Bila titik ini terkonfirmasi, berarti persoalannya sudah berakhir. Semua orang sudah menyerah pada perjuangan mereka yang sia-sia. Namun, ada satu hal yang masih ingin mereka dengar bagaimana Yu Jiakian akan menyelesaikannya, masalah keuangan yang sedang dihadapi Yu Corporation. Sekalipun uang yang ditipu Si Tianyu telah dikembalikan, itu hanya cukup untuk mengisi lubang di perusahaan Yu. Jika Yu Corporation ingin keluar dari jurang ini, mereka pasti membutuhkan bantuan keuangan. Zhao Fayuan menyadari bahwa uang ini mungkin merupakan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya. Bukannya dia tidak peduli dengan jumlah uang ini, juga bukan karena hatinya tidak sakit. Bagaimanapun, suntikan modal ini berisiko. Jika berhasil, itu akan menjadi hal yang baik, tetapi jika tidak, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Jiakian, Zhao Fayuan tahu bahwa yang terbaik adalah mengatakan ini terlebih dahulu untuk menunjukkan kesetiaannya. Silakan panggil adikku Presiden Yu. Yu Tianjiao membanting meja dan memperingatkan, kalian semua di sini, buka telinga kalian. Ayah saya sudah meninggal, jadi saudara perempuan saya yang memimpin perusahaan ini. Jangan perlakukan dia dan aku sebagai juniormu. Adikku adalah bosmu, kau mengerti. Saya juga bosmu. Zhao Fayuan menggertakkan giginya dan menahannya. Presiden Yu, jumlah uang ini memang cukup untuk mengisi lubang keuangan perusahaan Tianyu. Akan tetapi, jika perusahaan ingin bangkit kembali, masih dibutuhkan sejumlah besar uang. Meskipun saya tidak punya uang sebanyak itu, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin asalkan Anda meminta. Lagipula, hubunganku dengan Presiden Yu juga desah. Apakah dia sedang mencoba mencari teman sekarang? Suyun dan Yu Tianjiao bukan satu-satunya yang meremehkan. Bahkan Yu Jiakian merasa jijik dengan orang munafik ini. Jika dia bersedia melakukan yang terbaik, mengapa dia membantu si Tianyu sejak awal? Sekarang si Tianyu sudah pingsan, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Siapa yang mau bekerja dengan orang yang tidak mau mengambil keputusan? Paman Zhao, sudah cukup mendengarmu mengatakan itu. Yu Jiakian tidak begitu langsung dan tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia lebih sopan. Soal uang, aku tidak membutuhkannya. Tetapi, tanpa uang sebanyak ini, Anda akan mendapat masalah. Zhao Fayuan terkejut. Karena kata-katanya, beberapa orang yang masih ragu-ragu berdiri dan menyatakan kesediaan mereka untuk berinvestasi di You Corporation secara gratis. Yu Tianjiao jauh lebih lugas. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Kalian tidak sanggup memberikannya kepada kami saat kami membutuhkannya, tetapi sekarang kalian menginginkan saham setelah memberi kami sejumlah uang. Sudahkah kalian memikirkannya dengan matang? Sekalipun kau memilikinya, aku tidak menginginkannya. Siapa yang peduli dengan uangmu? Kita tidak kekurangan sedikit uang itu. Melihat sikap Yu Tianjiao yang kasar dan tidak masuk akal, Chen Zhonghua berkata dengan nada putus asa, kamu terlalu keras kepala. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang penting. Kalau begitu katakan padaku, apa yang penting? Telinga Yu Tianjiao tajam. Karena Chen Zhonghua sudah berselisih dengan Yu Tianjiao, dia tidak keberatan menyinggungnya lagi. Uang itu hanya cukup untuk menutupi lubang keuangan. Perusahaan Yu membutuhkan lebih banyak dana untuk berkembang. Apakah kamu mengerti? Anda tidak punya banyak uang untuk menjadi keras kepala. Tidak ada yang akan memberi Anda uang sebanyak itu untuk menjadi keras kepala tanpa alasan. Bagaimana jika ada? Yu Tianjiao menatap Chen Zhonghua dengan tajam, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa meyakinkan orang tua ini. Chen Zhonghua mencibir dengan nada meremehkan. Kalau begitu, biarkan dia menginvestasikan seratus atau dua ratus juta yuan agar kita semua bisa melihatnya. Yu Tianjiao sangat marah hingga giginya gatel. Dia bertanya-tanya mengapa Chen Zhonghua tidak dibuat marah sampai mati olehnya tadi. Perusahaan Yu sangat besar. Investasi sebesar seratus atau dua ratus juta yuan tampaknya tidak banyak berpengaruh. Su Yun, yang tadinya tidak ikut berbicara, akhirnya berbicara. Kata-katanya tidak tergesa-gesa maupun lambat. Chen Zhonghua melirik Su Yun dan bertanya, apakah kamu mengerti sekarang? Tahukah Anda betapa sulitnya hal itu? Su Yun bahkan tidak peduli dengan kata-kata Chen Zhonghua. Dia langsung berkata kepada Yu Jiakian dan Yu Tianjiao, tidak peduli berapa banyak yang kalian butuhkan, aku akan menginvestasikan satu miliar hingga delapan ratus juta yuan terlebih dahulu. Kalian dapat menggunakannya terlebih dahulu. Jika belum cukup, kita bicarakan lagi. Sungguh nada yang arogan. Para pemegang saham yang hadir bukanlah orang-orang yang belum pernah melihat uang sebelumnya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat orang yang begitu berani. Satu miliar hingga delapan ratus juta yuan langsung. Apakah dia benar-benar mengira RMB adalah yen Jepang? Apa sebenarnya latar belakang pemuda ini? Pertanyaan ini adalah hal yang paling mendesak di benak setiap orang. Yu Tianjiao sangat berterima kasih ketika dia mendengar bahwa saudara Yun telah membantunya mendapatkan muka. Inilah tipe saudara ipar yang harus Anda temukan. Dia adalah seseorang yang bisa membuat Anda bersemangat dan melambung. Dia adalah seseorang yang dapat mendukung saudara iparnya ketika dia sangat membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Apakah kalian semua harus membuka mulut selebar itu? Seolah-olah Anda belum pernah melihat uang sebelumnya. Yu Tianjiao mulai pamer lagi. Tahukah Anda apa yang dilakukan saudara ipar saya? Kau akan ketakutan setengah mati jika aku memberitahumu. Yu Jiakian benar-benar ingin menjahit mulutnya karena telah mengatakan omong kosong. Untungnya, dia tidak mengatakan apa-apa karena Su Yun tampaknya tidak keberatan dengan cara Yu Tianjiao memanggilnya. Wajah Yu Jiakian memerah saat dia memikirkan bagaimana Su Yun tidak keberatan dengan cara Yu Tianjiao menyapanya. Sebenarnya, kita tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Yu Jiakian berkata, saya yakin dengan investasi 300 juta yuan, saya dapat menghidupkan kembali Yu Corporation. Su Yun hanya membual ketika dia mengatakan 1 miliar hingga 800 juta yuan. Jika dia ingin berinvestasi, dia pasti harus membicarakannya dengan Zhuomayian dan Ruan Kingsuang. Meskipun dia adalah orang nomor satu di Sky Entertainment, dia tidak memiliki keputusan akhir dalam keuangan. Bukan karena Zhuomayian dan Ruan Kingsuang tidak tega memberinya kekuasaan, tetapi mereka tahu bahwa dia belum memutuskan dan takut kalau dia tidak bisa diandalkan. 1495 Anak muda, kamu memang seorang pemuda yang pemberani. Zhuomayian tidak percaya bahwa seorang pemuda mampu mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Jika benar-benar seorang pemuda, dia pasti akan terkenal di seluruh negeri, seperti kepala sekolah uang. Namun, dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, jadi Zhuomayian tidak percaya bahwa dia akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia bertaruh bahwa dia hanya membual. Ketika saatnya tiba, Yu Corporation masih membutuhkan investasi mereka. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan 300 juta yuan. Tetapi, Saudara, bolehkah saya bertanya, apa jenis bisnis yang Anda lakukan? Mampu mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat? Anda tidak melakukan sesuatu yang ilegal, kan? Zhuomayian tentu saja mengacu pada hal-hal seperti prostitusi, perjudian, dan narkoba. Jika memang demikian, perusahaan Yu tidak akan berani mengambil uang ini. Kita bahkan mungkin akan terlibat. Zhuomayian, bisakah kamu kentut dengan sedikit rasa? Yu Tian Xiao merasa cemas saat mendengarnya. Bajingan tua ini masih berani memfitnah calon saudara iparnya. Dia minta dipukul. Zhao Fayuan menahan amarah di hatinya setelah dimarahi. Yu Tian, Presiden Yu, saya melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Sekalipun perusahaan membutuhkan uang, kita harus tahu dari mana uang itu berasal, bukan? Jika kita menggunakan uang kotor, itu hanya masalah waktu sebelum sesuatu terjadi. Su Yun hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Jangan khawatir, uangnya bersih. Itu tidak ada hubungannya Anda pikirkan. Oh, baguslah. Kenapa kamu tidak menceritakannya pada kami? Zhao Fayuan berkata, kami, tulang-tulang tua, mari belajar dari seorang pria muda dan menjanjikan sepertimu. Bisakah kamu belajar? Yu Tian Xiao berkata dengan tidak sabar. Sky Entertainment Corporation dapat memperoleh lebih dari 1 miliar yuan di box office hanya dengan membuat film blockbuster untuk tahun baru Imlek. Apakah ini sesuatu yang dapat Anda pelajari? Jika kau bisa belajar, kau tidak akan bermalas-malasan di Yu Corporation. Kau pasti sudah bekerja sendiri sejak lama. Kali ini, Yu Tian Xiao mengingatkan orang-orang tua yang hadir. Tidak heran mereka merasa pemuda ini tidak asing. Ternyata Su Yun, CEO Sky Entertainment Group yang baru saja resmi naik jabatan menjadi CEO. Hanya saja Su Yun terlalu rendah hati dan hampir tidak pernah terlibat dalam liputan media. Semuanya diatur oleh dua wakil presiden wanita cantik. Su Yun tidak ada hubungannya dengan berita utama surat kabar atau hiburan, jadi tidak mudah bagi Su Yun untuk dikenali saat dia berjalan keluar. Hanya mereka yang cukup terekspos dapat menarik lebih banyak perhatian masyarakat. Identitas Su Yun memang istimewa, jadi dia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terekspos oleh media. Biasanya, Zuo Mei Yan dan Ruan King Suang akan menggantikannya. Mereka tahu identitas Su Yun, jadi mereka menggantikan Su Yun untuk mengungkap identitas Su Yun. Setelah Zhao Fayuan tersadar dari lamunannya, Chen Song Hua juga mengenali Su Yun. Ia menepuk pahanya dengan keras dan berseru, tidak heran, tidak heran. Dia terlihat sangat familiar. Dia adalah presiden Su dari Sky Entertainment Corporation. Ini, aduh, kita sangat beruntung. Chen Song Hua, jangan terlalu baik mengatakannya. Apa yang membuatmu begitu beruntung? Mulut Yu Tianjiao sama sekali tidak berbudiluhur. Kau sungguh tidak beruntung. Kakakku Yun menyelesaikan masalah uang dengan satu kalimat. Keluarga Yu tidak membutuhkanmu lagi. Menurut logika Yu Tianjiao, mereka memang tidak beruntung. Dengarkan baik-baik di masa mendatang. Lakukan apapun yang dikatakan adikku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada siapapun yang tidak melaksanakan perintahnya. Yu Tianjiao melanjutkan, Sekarang, saham si Tianyu telah diambil kembali karena kejahatan penipuannya. Keluarga Yu memiliki 70% saham. Anda tahu betul siapa yang didengarkan oleh perusahaan Yu. Semua orang menundukkan kepala dalam diam. Siapa yang berani menentang keluarga Yu ketika 70% saham ada di tangan mereka? Jika adikku malu untuk mengatakannya, aku akan mengatakannya. Yu Tianjiao melanjutkan, Jika perusahaan Yu adalah sebuah kelas, adik perempuan saya akan menjadi pengawas kelas dan saya akan menjadi anggota komite disiplin. Jika kalian terus bermalas-malasan, saya minta maaf, tetapi perusahaan Yu tidak akan lagi menyediakan tempat bagi para pemalas. Kami berhak mengambil kembali saham-saham itu dan meminta Anda untuk pergi. Saya tidak bercanda ketika mengatakan ini. Tekanan yang sangat besar itu bagaikan gunung tak kasat mata yang menekan setiap orang yang hadir, membuat mereka kesulitan bernapas. Sungguh merupakan tantangan bagi mereka untuk mengubah kebiasaan malas mereka dalam waktu yang singkat. Namun, siapakah yang berani menentang hal ini? Saham-saham itu milik mereka, begitu pula suntikan modalnya. Mereka adalah pemegang saham secara nama, tetapi pada kenyataannya, mereka hanyalah karyawan keluarga Yu. Presiden Yu telah memperlakukan mereka terlalu baik di masa lalu, sehingga mereka lupa identitas mereka. Siapapun yang punya sedikit hati nurani akan ingat bahwa sisa saham di tangan mereka semuanya diberikan kepada mereka oleh Yu tua saat itu secara cuma-cuma. Mereka harus tahu cara membalas kebaikannya. Presiden Yu, kali ini kami tersihir. Kami dibutakan oleh lakukan kesalahan. Kami harap Anda dapat memaafkan kami. Mereka yang benar-benar menyadari kesalahan mereka sudah mulai meminta maaf kepada Yu Jiakian. Paling tidak, permintaan maaf mereka tulus. Yu Jiakian bukanlah orang yang tidak pemaaf. Dia mengingat semua permintaan maaf yang pernah diterimanya. Dia tahu betul siapa yang tulus dan siapa yang asal-salan. Saya salah, saya benar-benar salah. Zhao Fayuan juga angkat bicara. Cuci otak si Tian Yu terlalu parah. Aku masih pusing sekarang. Jiya, tidak. Presiden Yu, aku akan selalu siap-sedia di masa depan. Aku pasti tidak akan mengkhianati perusahaan Yu. Paman Zhao, saya tahu bahwa kalian semua adalah tulang punggung perusahaan Yu. Perusahaan Yu tidak akan bisa hidup tanpa kalian semua. Yu Jiakian berkata kepada semua orang, mulai hari ini dan seterusnya, semuanya sudah berlalu. Semuanya, anggap saja semua kesedihan di masa lalu tidak pernah terjadi. Saya hanya berharap kalian semua dapat bekerja sama demi masa depan Sky Entertainment yang lebih baik. Ketika Yu Tianjiao melihat bahwa adiknya telah menjadi lembut hati lagi, dia sekali lagi melangkah maju untuk berperan sebagai orang jahat. Biarkan aku mengingatkan kalian semua. Bumi akan berputar jika ada yang pergi, dan perusahaan Yu akan tetap sama tanpa siapapun. Mungkin itu akan lebih baik bagi kalian semua. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Dengan adanya bintang jahat seperti itu, siapakah yang berani mempunyai pikiran jahat? Sekarang, Yu Jiakian bukan lagi gadis yang telah jatuh dari kejayaannya. Dia memiliki dukungan yang kuat dan investasi dari Sky Entertainment Group. Dia juga memiliki saudara laki-laki yang seperti iblis. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya. Bukankah itu sama saja mengundang masalah bagi diri mereka sendiri? Semuanya, saya harap kalian semua akan bekerja sama dengan pekerjaan Yu Jiakian di masa depan. Su Yun tersenyum tipis dan berkata, saya tidak ingin investasi saya sia-sia. Saya orangnya pemarah, tapi kalau sudah tahu rugi karena kesalahan orang tertentu atau kelalaian orang tertentu, saya jadi gampang marah. Zhao Fayuan dan Chen Zhonghua saling berpandangan. Mentalitas mereka selalu menjadi parasit bagi perusahaan Yu. Jika mereka diminta melakukan sesuatu, mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Bukan karena mereka sudah tua, tetapi karena mereka malas. Jika saya marah, konsekuensinya akan sangat serius. Su Yun sudah lama tersenyum. Sudah saatnya memberitahu sekelompok orang tua ini bahwa meskipun dia tersenyum, dia adalah harimau yang tersenyum. Tiba-tiba Su Yun mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Terdengar suara yang memekatkan telinga. Meja konferensi besar berbentuk cincin di hadapan mereka, yang dapat menampung 30 hingga 40 orang, ambruk dengan keras. Struktur pendukung meja konferensi yang kokoh seperti itu telah dipatahkan oleh telapak tangan Su Yun. Semuanya telah rusak. Melihat meja konferensi yang runtuh, rahang Yu Jiakian hampir ternganga, apalagi yang lain. Yu Tianjiao mungkin satu-satunya orang yang bisa memahami tindakan Su Yun. Ini disebut memberi mereka kencan yang manis dan menamparkan wajah mereka, membuat mereka menghormati dan takut padanya pada saat yang sama. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan kelompok orang tua ini. Lebih baik menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Saya tidak begitu suka warna meja ini. Ganti saja dengan yang lain. Su Yun tersenyum tipis dan berkata, aku tidak kekurangan uang ini. Belum lagi meja, aku bahkan mampu membiayai hidup. Kalimat terakhir ini sungguh kejam. Tak seorang pun dari orang tua yang hadir berani bersuara. 1496. Setelah si Tianyu menyerahkan diri, polisi segera memberitahu Ibu Yu. Masalah ini dapat dianggap sebagai akhir sementara. Dana yang diperoleh kembali akan diinvestasikan kembali ke perusahaan Yu untuk merevitalisasinya. Mengenai suntikan modal yang dijanjikan Su Yun, ia masih perlu kembali dan berbicara dengan Zhuomayan dan Ruan Kingsuang tentang hal itu. Su Yun tidak membuang waktu. Dia tahu bahwa seringkali, jika menyangkut uang, semuanya bisa diselesaikan semenit lebih awal atau malah hancur semenit kemudian. Dengan berinvestasi di Yu Corporation lebih awal, pertama-tama dia dapat memastikan bahwa Yu Jiakian akan dapat memperoleh dana tepat waktu. Kedua, dia dapat membuat beberapa orang yang masih mengincar perusahaan itu menyerah sepenuhnya. Meskipun Yu Jiakian, Ibu Yu, dan Yu Tianjiao berusaha sekuat tenaga membujuk Su Yun agar tinggal untuk makan malam guna mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya, Su Yun tidak tinggal. Dia tidak ingin menyerahkan beban berat dan tanggung jawab Pulau Gukin kepada Bai Xiaoye dan bermalas-malasan di Beijing. Sore itu, sebelum langit berubah gelap, Su Yun dan Lin Ge pergi ke Pulau Gukin. Mereka memperkirakan akan tiba sebelum tengah malam. Dia masih mempersiapkan untuk mengajukan permintaan sebesar 300 juta yuan kepada Zhu Omeian dan Ruan King Suang keesokan paginya. Dia harus berpikir hati-hati tentang bagaimana cara memintanya saat dia kembali pada malam hari. Namun, ketika Su Yun dan Lin Ge bergegas kembali ke Pulau Gukin, mereka melihat mobil Zhu Omeian terparkir di pintu masuk hotel film. Wang Zhe berdiri di samping mobil sambil merokok. Ketika melihat Su Yun dan Lin Ge, Wang Zhe tertegun cukup lama sebelum akhirnya tersadar. Ia tidak menyangka akan bertemu Su Yun di malam yang begitu larut. Pergi ke Beijing. Mengapa kamu kembali tengah malam? Wang Zhe bergegas maju dengan gembira. Presiden Zhu Odan yang lainnya telah pergi ke kafe di lantai atas untuk minum kopi. Dia sangat bosan sendirian. Meskipun Zhu Omeian telah meminta seseorang untuk menyiapkan kamar untuknya, dia tidak dapat tertidur dan keluar untuk beristirahat. Su Yun menatap Wang Zhe dengan heran. Kapan kamu tiba? Di mana Zhu Omeian? Saya baru berada di sini kurang dari satu jam. Wang Zhe berkata, karena ada beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan besok, Presiden Zhu Ome meminta saya dia, Presiden Ruan, dan Presiden Bai sedang mendiskusikan masalah di kafe di lantai atas. Saya tidak bisa tidur di kamar tamu tadi, jadi saya keluar untuk berjalan-jalan. Su Yun mengangguk. Karena mereka semua sudah ada di sini, dia tidak perlu menelpon lagi. Dia tidak menyangka bahwa Ruan King Suang juga sudah kembali ke Qingdao. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Bagaimana kamu tahu bahwa aku pergi ke Yanjing? Cheo Bai baru saja mengatakannya. Wang Zhe berkata, dia mengatakan bahwa Anda pergi terburu-buru kemarin dan tidak akan kembali dalam dua atau tiga hari. Su Yun tercengang. Sepertinya dia sudah terbiasa dianggap sebagai pemuda yang tidak bisa diandalkan dan menghilang selama beberapa hari. Mereka semua ada di sana. Kebetulan sekali saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan mereka. Ya, mereka semua ada di sana. Wang Zhe mengangguk. Lin Ge berkata, kakak, kamu duluan saja. Aku akan mengobrol dengan Wang Zhe di bawah. Wang Zhe terkekeh. Kakak Pijen memang yang terbaik. Aku khawatir tidak punya teman bicara. Apa yang kalian lakukan di Yanjing? Kalian menyelesaikan urusan kalian begitu cepat. Tidak apa-apa. Lin Ge berkata, dengan adanya kakak Yun di sana, tidak ada masalah. Keduanya mengobrol, dan Su Yun langsung pergi ke kafe di hotel. Masalah yang mereka bicarakan saat ini pasti sangat penting. Su Yun adalah bos besar Sky Entertainment, dan dia tidak bisa hidup dengan mudah. Dia harus membantu Zhuomayan dan Ruan Kingsuang berbagi beban. Ketika Su Yun muncul di depan mereka bertiga, mereka bertiga sangat terkejut. Xiao Ye, bukankah kamu mengatakan bahwa saudaramu pergi ke Yanjing kemarin untuk mengurus beberapa masalah yang merepotkan. Zhuomayan berkata dengan heran, itu bukan gaya kakakmu. Masalah merepotkan yang dihadapi kakakmu sangat merepotkan. Wajar saja jika tidak menemuinya selama lebih dari 10 hari. Bai Xiao Ye mengangkat bahu. Kakak, kamu tidak bisa membodohiku, kan? Kamu tidak pergi ke Yanjing. Kau menyelesaikan urusanmu secepat itu. Ruan Kingsuang juga tersenyum. Kami tidak terbiasa dengan hal itu. Kami tidak dapat menerimanya dalam waktu yang singkat. Saya sudah setengah jalan. Masih ada beberapa hal yang perlu saya bantu. Su Yun tertawa. Saya sudah memperhitungkan bahwa kalian akan datang hari ini, jadi saya langsung bergegas. Tetapi saya mendengar dari Wang Z bahwa ada sesuatu yang penting untuk ditangani besok. Apakah kalian membicarakannya? Ya, Zuo Mei Yan berkata, karena kamu sudah di sini, mari kita duduk dan mendengarkan. Kamu bisa memberi kami beberapa saran. Kami akan mempelajari seminar tentang industri film tahun depan. Ketika Su Yun mendengar ini, dia sedikit takut. Ini benar-benar bukan keahliannya. Dia benar-benar tidak tahu saran seperti apa yang harus diberikan. Untuk masalah ini, kami akan berinvestasi dan berproduksi. Namun untuk diskusi ini, biarkan sutradara yang melakukannya. Kami bukan profesional. Jangan lempar tanggung jawab. Percayalah, acara realitas sekarang sangat populer. Banyak aktor yang mencurahkan sebagian besar energi mereka untuk acara itu. Zuo Mei Yan berkata, dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan perhatian terbanyak dalam waktu yang singkat dan dengan cepat meningkatkan popularitas mereka. Ditambah lagi, mereka tidak perlu berusaha terlalu keras untuk tampil. Ini merupakan hal yang baik bagi industri hiburan dan para aktor. Namun, hal baik juga memiliki sisi buruk. Saya tidak ingin beberapa aktor yang bagus ikut berpartisipasi. Saya ingin mereka lebih profesional dan fokus pada satu hal. Su Yun kurang lebih mengerti mengapa Zuo Mei Yan memanggilnya. Itu pasti karena sesuatu telah terjadi antara aktor Sky Entertainment dan acara realitas itu. Apakah ada acara yang ingin mendapatkan seseorang dari kita? Tidak masalah. Selama tidak mengganggu pekerjaan normal kami, kami boleh ikut berpartisipasi. Masalahnya adalah mereka tidak hanya menginginkan aktor. Ruan King Suang berkata, mereka bahkan ingin kamu tampil. Aku, Su Yun tercengang. Nafsu makannya besar sekali. Siapa? Acara apa? Di mana ayah? Apakah ayah sudah kembali? Tunggu dulu. Acara itu untuk orang-orang yang punya anak. Meskipun bos industri hiburan juga berpartisipasi, mereka semua melakukannya demi anak-anak mereka. Untuk apa saya melakukannya? Jika mereka ingin saya tampil sebagai bintang tamu di Tier Cards Bro, saya tidak keberatan untuk berpartisipasi. Saya rasa tidak ada yang bisa mengalahkan saya, bahkan Big Black Yak. Bay Xiao Yei terdiam. Kakak, kami sedang membicarakan masalah yang sangat serius denganmu. Oke. Jangan terlalu senang. Tidak, aku serius. Su Yun, acara mana yang menyarankannya? Katakan kepada mereka bahwa kecuali mereka menawarkan 300 juta, saya tidak akan melakukannya. Kalau tidak, saya tidak punya waktu. Kebetulan sekali saya memang sangat membutuhkan 300 juta. 300 juta. Su Yun, menurutmu kamu Robert De Niro atau Nicolas Cage? Zuo Mei Yan memutar matanya. Biarku beritahu. Bahkan jika kau Tom Cruise atau Will Smith, kau tidak butuh 300 juta. Aku bahkan tidak akan memberimu Yan Jepang. Su Yun menjulurkan lidahnya. Kamu boleh menghinaku dengan cara apapun yang kamu mau, tetapi jangan menghinaku dengan hal-hal yang berhubungan dengan Jepang. Itu penghinaan besar bagiku. Ayo, Ruan King Suang berkata, saya berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang serius. Mengapa Anda membutuhkan 300 juta? Apakah Anda ingin membangun sekolah dasar atau melakukan amal? Su Yun menjadi serius. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar membutuhkan 300 juta. Itulah sebabnya saya ada di sini hari ini. Sky Entertainment akan menginvestasikan 300 juta dolar di sebuah perusahaan agar saya dapat melakukan sesuatu yang sangat berarti. Saya tidak dapat menjamin apakah itu akan memuntungkan atau tidak, tetapi itu pasti akan berarti. Zuo Mei Yan dan Ruan King Suang saling berpandangan. Apa maksudmu? He hei, Su Yun tersenyum. Saya hanya akan mengatakan bahwa saya belum menyelesaikan urusan saya di Yanjing. Jika Anda setuju memberi saya 300 juta, semuanya akan berakhir. 300 juta? Bukan 3 juta. Bahkan jika Sky Entertainment kaya, mereka tidak akan bisa bermurah hati seperti itu. Zuo Mei Yan menyentuh dahi Su Yun. Kamu harus mengerti bahwa kamu bukanlah Bill Gates, Warren Buffett, atau Carlos Slim. Kamu tidak boleh begitu keras kepala. 1497 Su Yun mengangkat bahu tak berdaya. Pecahkan dulu masalah yang sedang kamu bicarakan, baru aku akan memberi tahu apa yang ingin aku lakukan dengan 300 juta itu. Zuo Mei Yan dan Ruan King Suang saling memandang dan meletakkan kopi mereka. Jangan, kamu harus memberi tahu kami apa yang ingin kamu lakukan dengan 300 juta itu terlebih dahulu. Dibandingkan dengan bisnis kami, investasi Anda jauh lebih besar. Urusan perusahaan lebih penting. Urusan pribadi saya bisa dikesampingkan dulu untuk saat ini. Su Yun berkata, saya pasti tidak akan berpartisipasi dalam acara realitas itu. Kalian pikirkan cara untuk membantu saya menolaknya. Aku berbohong padamu tadi. Pertunjukan yang sebenarnya tidak akan mencarimu, kata Zuo Mei Yan. Zuo Mei Yan berkata, yang mereka inginkan adalah menarik perhatian dan memiliki cukup banyak topik untuk dibicarakan. Program ini disebut, Ayo Berbelanja, Sahabat. Mereka mencari beberapa selebritas wanita yang memiliki banyak perhatian. Mereka akan makan, minum, berjalan-jalan, berendam di sumber air panas, dan melakukan beberapa perawatan kecantikan. Itu acara yang cukup bagus. Bahkan aku tertarik untuk menontonnya. Selama kita dapat memastikan bahwa para aktrisnya adalah selebriti tingkat Dewi, kita pasti dapat menjamin rating penonton. Su Yun menganggup dan berkata, namun, acara ini tidak akan melibatkan syuting pemandian air panas, kan? Bukankah orang-orang di CTA melarang keras memperlihatkan kulit? Bahkan novel web pun tidak bisa melakukannya terlalu jauh. Deskripsi tentang berpegangan tangan itu halus dan erotis. Pemeran utama wanita dalam drama web tidak boleh mengenakan pakaian berpotongan rendah. Bukankah ini melanggar batas mereka? Apakah ini akan berhasil? Zuo Mei Yan memutar matanya. Apa yang kau tahu? Apa itu pemutaran perdana acara realitas? Ini adalah pemutaran perdana acara televisi. Selama dapat menjamin rating dan bersaing dengan internet, itu bagus untuk CTA. Apakah kamu tidak menonton legenda Mei Niang yang baru? Itu adalah versi dinasti Tang dari legenda Zhen Huan. Dari selir hingga pelayan istana, semuanya ditayangkan. Bukankah itu juga ditayangkan? Su Yun menganggup mengerti. Dia tidak mengerti aturan yang tidak tertulis, tetapi ada satu hal yang harus dia akui. Aturan sudah mati, dan orang-orang masih hidup. Banyak hal tidak diputuskan oleh aturan, melainkan oleh orang-orang. Begini saja, tim program yang memproduksi acara realitas ini jelas memiliki pendukung yang kuat. Zuo Mei Yan menjawab, Ya, para petinggi sudah berbicara. Mereka meminta Sky Entertainment untuk mengirim dua artis wanita paling populer ke sana. Su Yun tercengang. Apakah dia baru saja memintanya secara langsung? Hubungan orang ini terlalu kuat. Dia bahkan tidak menaruhnya di matanya. Kau di sini hari ini karena ini. Itu sudah pasti. Jika kita menyinggung orang itu, mereka pasti akan mempersulit drama tahun baru Imlek Lusa. Zuo Mei Yan berkata, tetapi orang-orang kita tidak mau pergi. Kita perlu membahas tindakan pencegahan dan solusi. Membuang-buang waktu seperti ini jelas bukan solusi. Itu suatu keharusan. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu, kata Su Yun. Siapa yang mereka cari? Ling Ziling dan Fan Bing, kata Zuo Mei Yan. Jika Anda produsernya, apakah Anda akan mencari orang lain selain mereka? Ling Ziling dan Fan Bing adalah dua artis wanita yang paling banyak dibicarakan di Sky Entertainment. Mereka juga merupakan dua dewi yang paling banyak dipilih di internet. Jika produser tidak mencarinya, bodoh sekali ia mencari orang lain. Su Yun mengangguk. Itu benar. Jika dia produser, dia pasti akan meminta mereka berdua. Belum lagi apakah acaranya bagus atau tidak, dengan popularitas dan kepopuleran mereka, mereka tidak perlu khawatir tidak ada yang menonton. Tetapi mereka tidak punya waktu. Zuo Mei Yan berkata, aku juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku sudah mengatur dua pendatang baru untuk mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan kehilangan muka dan tidak akan menunda pekerjaan Ling Ziling dan Fan Bing. Sayangnya, produser tidak setuju. Jadi, inilah masalahnya. Su Yun sedikit terkejut. Apa yang perlu diperdebatkan? Sudah cukup baik kita sepakat. Tetapi mereka tidak menginginkan pendatang baru. Ruan King Suang berkata, kami ingin menggunakan popularitas acara realitas untuk mendorong para pendatang baru keluar dan membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak eksposur dan perhatian. Tetapi produser ingin kita menggunakan artis yang cukup mendapat perhatian untuk meningkatkan popularitas acara mereka. Itulah masalahnya. Jangan pernah berpikir tentang Ling Ziling dan Fan Bing karena mereka tidak akan setuju. Belum lagi mereka punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, aku tidak akan membiarkan mereka pergi meski aku ingin melindungi artisku sendiri. Zuo Mei Yan berkata, bahkan jika aku membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan pergi. Dengan status mereka saat ini, mereka-mereka di pemandian air panas untuk dilihat penonton. Apakah Anda pikir produsen rata-rata mampu membayar harga seperti itu? Ini bukan masalah uang, ini masalah status mereka. Su Yun menghela nafas. Mereka bukan selebriti biasa. Mereka tidak perlu mengekspos diri mereka sendiri dan tetap mendapatkan perhatian tertinggi. Tidak perlu melakukan itu. Itu cukup menyebalkan. Zuo Mei Yan berkata, kami bertiga benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Su Yun, kaulah yang bertanggung jawab. Ambil keputusan. Yah, aku tidak punya ide bagus. Su Yun menggaruk kepalanya. Ini cukup merepotkan. Zuo Mei Yan berkata, apakah kau tidak butuh uang? Bagaimana kalau begini, jika kau bisa menyelesaikan masalah ini dan membiarkan produser menggunakan pendatang baru kita dan melepaskan Ling Ziling dan Fan Bing, aku setuju memberimu 300 juta. Tapi pertama-tama, beritahu saya apa yang ingin Anda investasikan. Sekalipun kau bosnya, aku tidak akan membiarkanmu membuang uang Sky Entertainment. Apakah serius? Su Yun tercengang. Kau tidak menipuku, kan? Jika saya memecahkan masalah ini, Anda benar-benar akan memberi saya 300 juta. Ya, Zuo Mei Yan mengangguk. Seorang pria sejati menepati janjinya. Su Yun menepuk pahanya. Setuju. Bukankah kamu bilang kamu tidak punya solusi? Ruan King Suang menatap Su Yun dengan bingung. Bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Anda tidak perlu peduli padanya. Jika dia punya motivasi, dia pasti punya solusi. Zuo Mei Yan berpikiran terbuka. Pimpinan perusahaan produksi dan pimpinan kantor pusat tertentu sama-sama laki-laki. Di antara laki-laki, pasti ada cara bagi laki-laki untuk menyelesaikan masalah. Ruan King Suang menganggukkan kepalanya. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Namun, dia harus tahu di mana harus menginvestasikan 300 juta itu. Su Yun, apa yang ingin kamu investasikan dengan uang sebanyak itu? Proyek energi bibrida, kata Su Yun, proyek yang dikerjakan oleh U Corporation di Beijing. Saya dengar proyeknya lumayan bagus. Zuo Mei Yan tertegun. Tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan perusahaan U? Mengapa saya mendengar bahwa U Corporation ditipu lebih dari 1 miliar yuan oleh beberapa proyek sistem pemulihan energi? Apa ini lagi? Perusahaan U seharusnya berada dalam situasi yang genting sekarang, bukan? Ya, memang ada hal seperti itu. Su Yun berkata, saya bergegas kembali ke Beijing kemarin untuk berurusan dengan perusahaan U. Penipu itu ditemukan. Dia adalah pemegang saham U Corporation yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Sekarang U Corporation telah melewati krisis ini, yang dibutuhkan hanyalah suntikan modal. Oleh karena itu, saya ingin berpartisipasi. Zuo Mei Yan menganggupkan kepalanya. Kamu ingin membantu mereka bukan hanya karena manfaatnya, tetapi juga karena alasan lain. Ceritakan padaku tentang hal itu. Su Yun tidak menyembunyikan apapun. Perusahaan U terlibat dalam insiden dinas rahasia Amerika. Presiden U dibunuh oleh salah satu agen dinas rahasia. Saya bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami U Corporation, jadi saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam kesulitan. Begitu, Ruan King Suang menganggupkan kepalanya. Dia pasti akan mendukungnya. Zuo Mei Yan menganggupkan kepalanya juga. Itu gayamu. Baiklah, saya setuju. Jika Anda dapat menyelesaikan program tersebut, saya akan memberikan uangnya. Tentu saja, tidak ada gunanya meskipun saya setuju. Kita masih harus melihat apakah Presiden Ruan setuju. Ruan King Suang tercengang. Saya juga setuju. Selama tidak berlebihan atau boros, tidak apa-apa. Adapun programnya, Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Dia hanya akan mundur jika kita tidak memberinya jalan keluar. Kita harus menyelesaikan masalahnya. Zuo Mei Yan menekannya. Su Yun, terserah padamu. Apakah Anda bisa mendapatkan uang atau tidak tergantung pada kemampuan Anda sendiri? Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Su Yun tertawa getir. Kau menang. Sebagai seorang pria, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Jika aku tidak menyelesaikan masalah ini untukmu, aku tidak akan punya muka untuk meminta uang. Aku menunggumu mengatakan itu. Zuo Mei Yan menjulurkan lidahnya dengan bangga dan berkata kepada Ruan King Suang dan Bai Xiaoye, baiklah, masalah ini terpecahkan. Lebih baik memiliki seorang pria di sisi kita daripada melakukan segala sesuatunya sendiri. 1498. Su Yun bagaikan seekor bebek yang dipaksa bertengger. Namun, melihat mereka dalam posisi yang sulit, bagaimana mungkin Su Yun tidak melangkah maju dengan berani. Selain itu, ini adalah masalah yang harus ia hadapi. Mereka selalu memilih untuk menangani semua masalah untuknya. Ini adalah kesempatan langka yang sempat ia manfaatkan, jadi ia tidak boleh melewatkannya. Dengan Su Yun yang mengambil alih tugas ini, Zuo Mei Yan merasa jauh lebih tenang. Meskipun Ruan King Suang masih sedikit khawatir, Zuo Mei Yan berkata bahwa bagaimanapun juga, Su Yun adalah seorang pria. Hal semacam ini tidak akan sulit baginya. Selain itu, cepat atau lambat ia harus menghadapi masalah ini. Sebenarnya, Zuo Mei Yan telah bergegas ke Kingdau hari ini untuk berdiskusi dengan Ruan King Suang dan yang lainnya apakah akan membiarkan Su Yun melakukan hal semacam ini yang memerlukan Tai Chi. Setelah memimpin Sky Entertainment begitu lama, hal semacam ini tidak sulit bagi Zuo Mei Yan. Ketika seseorang telah dipoles hingga halus dan licin, sangat sulit untuk dipahami. Di sisi lain, kepribadian Su Yun tidaklah mulus. Dia memiliki sisi-sisi yang tajam dan sudut-sudut yang tajam, dan dia sangat teliti dalam segala hal yang dia lakukan. Meskipun ini merupakan sesuatu yang tertanam dalam diri Su Yun, jika dia berada di posisi Sky Entertainment, dia tidak akan bisa berbuat sesuka hatinya. Ada banyak hal yang halus dan licin. Dan hal semacam ini yang paling cocok ditangani dengan cara, Tai Chi, adalah cara terbaik untuk memoles karakter seseorang. Zuo Mei Yan telah banyak memikirkan hal ini. Sejak kejadian Su Yun terakhir kali, ketika Xiaoye memundang permaisuri Zuo Leng Yue untuk membantu menyelesaikannya, Zuo Mei Yan telah melanggar keyakinannya sebelumnya. Dulu, dia selalu merasa bahwa selama Su Yun menyukainya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sky Entertainment mendukungnya. Namun sekarang, Zuo Mei Yan berharap bahwa masalah Sky Entertainment beruk benar-benar dapat mengikat hati Su Yun. Ia berharap Su Yun akan belajar bagaimana menangani masalah perusahaan untuk memperkaya dirinya sendiri. Dengan cara ini, ia tidak akan merasa tidak memiliki apapun untuk dilakukan. Begitu ia kewalahan dengan masalah Sky Entertainment Group, ia tidak akan merasa perlu untuk mengkhawatirkan hal lain. Bukannya Zuo Mei Yan ingin mencampuri urusan pribadi Su Yun, hanya saja posisi Su Yun terlalu berbahaya. Zuo Mei Yan mengakui bahwa dia memiliki motif egoisnya sendiri. Motif egoisnya adalah membiarkan orang lain melakukan hal-hal berbahaya alih-alih Su Yun. berharap agar Su Yun selamat dan sehat, dan tidak menghadapi situasi berbahaya yang membuatnya sama sekali tidak berdaya. Sekali digigit ular, seseorang tidak akan takut pada tali selama 10 tahun. Terlebih lagi, Su Yun telah menghadapi bahaya yang begitu besar. Zuo Mei Yan benar-benar tidak tega menanggung bahaya semacam itu. Kejadian sebelumnya telah diselesaikan oleh Sang Permaisuri, tetapi dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membantu Su Yun menghindari bahaya. Terlebih lagi, bukan berarti Su Yun akan selalu bisa menghindari bahaya karena ada ahli di belakangnya. Ini juga membutuhkan keberuntungan yang sangat besar. Jika beruntung, seseorang mungkin dapat terhindar dari nasib buruk. Namun, hal itu memerlukan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Namun, keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia, dan bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan oleh karakter seseorang. Beruntung sekali, dua kali, atau bahkan tiga kali atau lima kali tidak berarti apa-apa. Itu tidak berarti bahwa seseorang akan selalu beruntung di waktu berikutnya. Selama seseorang kehilangan keberuntungan sekali, itu bisa menjadi akhir hidupnya. Zuo Mei Yan tidak berani membiarkan Su Yun seperti ini. Sebelum Zhang Tai Sui menghembuskan nafas terakhirnya, dia telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menjaga Su Yun dengan baik. Selama dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan Su Yun dalam bahaya. Zuo Mei Yan tidak menepati janjinya kepada Zhang Tai Sui. Su Yun telah mencari kemenangan dalam bahaya berkali-kali. Setiap kali dia dalam bahaya, Zuo Mei Yan akan berkeringat dingin. Dia tidak ingin memanjakan Su Yun seperti ini lagi. Dia butuh sesuatu yang bisa mengikat hati Su Yun. Yang membuat Zuo Mei Yan paling tidak berdaya adalah karena dia tidak cukup menawan. Jika dia bisa membuat Su Yun jatuh cinta padanya, itu tidak akan sulit. Akan tetapi, Zuo Mei Yan, yang mampu membuat semua pria jatuh cinta padanya, selalu tampak kekurangan sesuatu di hadapan Su Yun. Setelah bertemu dengan Ruan King Suang, Zuo Mei Yan merasa bahwa Ruan King Suang adalah orang yang dapat mengikat Su Yun. Ini karena dia adalah tipe orang yang akan diperhatikan dan dicintai Su Yun. Namun, setelah sekian lama, dia menyadari bahwa tidak ada wanita yang bisa sepenuhnya mengikat Su Yun. Su Yun adalah pria yang tidak bisa diam. Wanita bukanlah satu-satunya hal di dunianya. Ada terlalu banyak hal yang harus dia hadapi. Karena itu, Zuo Mei Yan tidak punya pilihan selain mencari sesuatu untuk Su Yun. Hari ini, dia datang ke Kingdow bersama Ruan King Suang dan Bai Xiaoye untuk membahas bagaimana membuat Su Yun mengalihkan semua perhatian dan pikirannya ke Sky Entertainment Group. Dan kali ini, kebetulan sekali masalah ini merupakan terobosan. Zuo Mei Yan kenal dengan produser itu dan tahu bahwa dia adalah orang yang sangat bimbang. Jika orang seperti itu bimbang dengan Su Yun, mungkin benar-benar dapat memoles karakter Su Yun. Ruan King Suang dan Bai Xiaoye setuju dengan usulan Zuo Mei Yan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang benar-benar peduli pada Su Yun. Namun, saat mereka bertiga sedang mendiskusikan masalah ini, Su Yun tiba-tiba kembali. Hal ini mengejutkan mereka. Untungnya, Zuo Mei Yan bereaksi cepat dan langsung melemparkan masalah itu kepada Su Yun. Dia tidak peduli apakah Su Yun sedang senggang atau tidak. Karena dia yang memberikan masalah ini, dia pasti akan melakukannya. Su Yun tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa bahwa Zuo Mei Yan selalu menangani masalah-masalah yang menyebalkan ini di masa lalu. Dia seharusnya membantunya meringankan bebannya. Su Yun sangat membenci hal semacam ini. Seperti menendang bola karet atau melakukan tai chi. Kamu melangkah, aku melangkah, dan lihat siapa yang tidak tahan pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Su Yun merasa sakit kepala. Bukankah ini hal yang paling dia benci? Sayangnya, demi investasi 300 juta, dia tetap harus melakukannya. Dia sudah berjanji pada Yu Jiakian. Seorang pria harus menepati janjinya. Dia harus memperjuangkan investasi 300 juta itu. Dia harus memperjuangkannya dengan tindakannya sendiri. Sungguh canggung untuk meminta langsung pada Zuo Mei Yan. Sudah saatnya dia menunjukkan hasil dan memberitahu Zuo Mei Yan dan Ruan King Suang bahwa dia bukan sekadar tukang numpang. Dia juga seorang pria yang bisa menangani masalah di aula dan dapur. Dia juga seorang pria yang bisa menangani masalah dengan cepat dan tegas. Mei Yan, apakah kita benar-benar akan menyerahkan masalah ini pada Su Yun begitu saja? Ruan King Suang bertanya setelah Su Yun pergi. Dia merasa ini terlalu tiba-tiba. Dia benar-benar khawatir dengan kepribadian Su Yun, dia akan mengacaukan masalah ini. Zuo Mei Yan mengangguk. Jangan khawatir. Aku yakin dia bisa melakukannya. Lagi pula, meskipun dia tidak bisa, itu tetap hal yang baik. Kalau negosiasi tidak berhasil, kita memang akan menderita kerugian. Namun, kalau kita bisa membuatnya sadar bahwa itu karena dia kurang sabar dan kurang bijaksana, maka kerugiannya akan setimpal. Ruan King Suang mengangguk. Zuo Mei Yan memang sangat bijaksana. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah bekerja di Sky Entertainment selama bertahun-tahun. Saat patua Tai Sui pergi, tidak ada seorang pun yang membantuku. Zuo Mei Yan berkata, saya juga menanggungnya sedikit demi sedikit. Saya mengambil banyak jalan memutar dan membuat banyak kesalahan. Jika tidak, Kingdow Film & Television Plaza milik Sky Entertainment tidak akan hanya dibuka tahun ini. Karena saya masih muda dan kurang pengalaman, hal itu berlangsung sangat lama. Sekarang, Su Yun jauh lebih beruntung daripada aku. Setidaknya dia memiliki kita di sisinya untuk membantunya. Saat itu, aku hanya memiliki seorang saudara yang tidak dapat diandalkan yang selalu menyusahkanku. Haha, Ruan King Suang tertawa. Namun, dia sangat mengagumi Zuo Mei Yan. Sungguh tidak mudah bagi seorang wanita untuk mencapai langkah ini. Su Yun adalah seorang pria tua yang bermartabat. Dia pasti bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Orang perlu mengalami sesuatu sebelum mereka dapat memahami cara melakukan sesuatu. Baru setelah itu mereka dapat memahami cara terbaik melakukan sesuatu. Su Yun juga harus berusaha menjadi orang yang bijaksana. Dia telah hidup selama lebih dari 20 tahun. Dia selalu menjadi orang yang cerdas. Ada baiknya untuk membuat beberapa perubahan. Semua aktor suka menantang diri mereka sendiri untuk peran yang berbeda-beda. Konon katanya hidup itu seperti sandiwara. Semuanya tentang akting. Su Yun juga harus menantang dirinya sendiri untuk peran yang berbeda. 1499 Su Yun tidak bisa tidur nyenyak karena dia harus menghadapi produser keesokan paginya. Ini lebih sulit daripada bertarung di medan perang. Tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan mengerti sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Zuo Mei Yan hanya mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia adalah CEO Sky Entertainment Group. Jika perlu, status dan wajahnya lebih penting daripada apapun. Su Yun merenungkan kalimat ini malam itu. Kedengarannya seperti dia sedang menyemangati Su Yun, tetapi dia juga sepertinya mengatakan bahwa kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak boleh bersikap keras pada orang lain. Masalah ini dimaksudkan agar Su Yun belajar cara bermain tai chi. Tentu saja, dia tidak bisa main-main dengan orang lain. Ketika Lin Ge mengetahui bahwa Su Yun akan bernegosiasi dengan seseorang, dia sangat senang hingga tidak bisa menutup mulutnya. Dia percaya bahwa saudara Yun tidak akan memiliki masalah bernegosiasi dengan pedang dan tombak sungguhan. Namun, untuk bernegosiasi dengan produser acara, yang dikatakan banci, Lin Ge benar-benar tidak dapat membayangkan Su Yun bertemu orang itu. Bahkan menantu perempuan yang jelek pun harus bertemu dengan mertuanya. Su Yun tidak punya pilihan selain mempersiapkan pertemuan itu ketika waktunya tiba. Dia tahu betul bahwa dia tidak sedang memberikan muka kepada produser, tetapi kepada pemimpin SARFT tertentu. Dengan begitu, tidak akan ada banyak masalah saat mereka akan syuting di masa mendatang. Beberapa orang adalah serigala yang tidak bisa diberi makan. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang Anda berikan kepada mereka, selama Anda tidak memberi mereka muka sekalipun, mereka tidak akan mengingat Anda sama sekali. Itulah sebabnya Zuo Mei Yan memilih untuk berhati-hati setiap kali dia menghadapi situasi seperti ini. Kali ini, dia mengambil risiko besar dengan mendorong Su Yun keluar. Siapa yang tahu kalau Su Yun akan membanting meja dan mengumpatnya pada akhirnya. Oleh karena itu, meskipun Zuo Mei Yan dan Ruan King Suang tidak hadir, mereka tetap khawatir. Bayi Xiao Yei optimis. Kalau mereka berselisih, ya sudahlah. Paling-paling, film tahun baru tahun ini tidak akan lolos sensor. Namun, selama mereka bisa menarik perhatian publik dan memanfaatkan taktik pelarangan, investasi itu tidak akan dianggap rugi. Cepat atau lambat, dia akan mampu lulus ujian. Zuo Mei Yan telah berbohong kepada produser. Dia mengatakan bahwa dia dan Ruan King Suang sama-sama memiliki hal yang harus dilakukan hari ini, jadi, hal terpenting, mereka akan diserahkan kepada ketua nomor satu Sky Entertainment, Ten. Su. Mereka tidak akan datang. Oleh karena itu, dia tidak muncul hari ini. Ketika produser mendengar hal ini, dia cukup bangga. Dia merasa bahwa mereka menghargainya. Tanpa dia sadari, mereka memanfaatkannya untuk berlatih demi Su Yun. Demi keamanan, Zuo Mei Yan meminta Bai Xiaoye untuk menemani Su Yun. Jika Su Yun impulsif, dia bisa membantunya menahan diri. Namun, ketika Bai Xiaoye benar-benar pergi, Zuo Mei Yan menyesalinya. Ruan King Suang mengatakan kepadanya bahwa Bai Xiaoye mungkin lebih impulsif daripada Su Yun. Lupakan saja, karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, maka bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka. Satu-satunya yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berdoa agar Su Yun dapat menangani masalah ini dengan lancar. Di gedung perkantoran Sky Entertainment Movie Plaza, Su Yun bertemu dengan produser, Go Shopping, Best Friends, di ruang rapat pribadi di kantornya. Lin Ge menjaga pintu. Bai Xiaoye adalah seorang pegawai tamu, membantu membuat teh. Produsernya adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang yang terurai. Wajahnya bulat besar, alisnya miring, dan kumisnya tebal. Su Yun merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya. Sudut alis dan kumisnya sangat berbeda dengan Lu Xiao Feng, yang memiliki empat alis. Dia tidak terlihat jantan, juga tidak memiliki kecantikan. Hal ini mungkin terutama disebabkan oleh rambutnya yang panjang dan terurai. Baiklah, semua seniman itu punya tekat. Kalau tidak punya tekat, orang lain akan bilang tidak punya pikiran. Kalau seniman tidak punya pikiran, apakah dia masih bisa disebut seniman? Ketua Su, saya tidak menyangka Anda akan menemui saya secara langsung. Merupakan kehormatan bagi saya. Nama saya Peter Zhao. Produser berambut panjang itu dengan sopan memulurkan tangannya untuk menjabat tangan Su Yun. Namun, di Hua Xia, kita tetap harus mengikuti aturan Hua Xia. Kamu bisa memanggilku Peter Zhao. Puff, Peter Zhao, aturan Hua Xia, apa-apaan ini? Su Yun bingung. Dari aksennya, pria ini tahu bahwa dia dan Bauqiang berasal dari kampung halaman yang sama. Dia bahkan membuat dirinya terdengar seperti orang asing. Su Yun berpikir demikian dalam hatinya, tetapi dia pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia tetap berjabat tangan dengan sopan dengan Peter Zhao. Produser Zhao, halo, halo. Ayo, kita duduk dan minum teh. Kita bisa bicara tentang pekerjaan dengan santai. Setelah Peter Zhao duduk, ia menyelipkan rambut panjangnya ke belakang telinganya dengan jari-jarinya yang seperti anggrek, memperlihatkan wajahnya yang bulat. Su Yun benar-benar ingin mengingatkannya dengan baik bahwa bentuk wajahnya benar-benar tidak cocok untuk rambut sebahu. Jika ia membiarkan rambutnya lurus, ia akan terlihat sangat cerah dengan kepala botak. Ketua Su, saya orang yang sangat efisien dalam bekerja. Jadi, mari kita minum teh dan langsung ke topik utama. Peter Zhao menyesap tehnya dan berkata, saya yakin Anda memiliki pemahaman tentang program yang saya buat. Bukankah program ini sangat membumi dan sesuai dengan kebutuhan pasar? Pikirkanlah, kita, para gadis kecil, pergi berbelanja bersama, minum kopi bersama, pergi ke salon kecantikan bersama, dan berendam di sumber air panas bersama untuk membuat kulit kita putih dan lembut. Kita bisa bermain bersama dan tertawa bersama. Betapa indahnya hal itu. Su Yun merinding saat mendengar kata-kata Peter Zhao. Bukankah pria ini terlalu, maskulin? Ketika dia mengatakan bahwa mereka adalah pacar kecil, nada suaranya benar-benar terdengar seperti dia adalah seorang wanita. Sial, kupikir karena mereka semua laki-laki, akan lebih mudah bagi laki-laki untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah. Jika benar-benar tidak berhasil, Su Yun akan membawa produser ini ke Saudara Lei. Dia mendengar bahwa Saudara Lei telah membuka pusat pemandian baru. Dalam bidang pekerjaan mereka, tempat seperti ini pasti memiliki personel layanan khusus. Pada saat itu, Saudara Lei akan memperkenalkan dua orang yang baik kepadanya dan membuatnya pingsan di malam hari. Kemudian, dia tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Tapi sekarang, produser ini banci. Su Yun dan dia tidak bisa punya topik yang bisa dibicarakan pria. Huh, aku tidak menyangka akan bertemu orang yang merepotkan seperti ini saat pertama kali berurusan dengan hal semacam ini. Punggung Bai Xiaoye dipenuhi keringat dingin. Dia adalah seorang gadis dan merasa semakin jijik saat mendengar ini. Ketua Su, tidakkah Anda merasa bahwa program ini sangat laku dan dapat menjamin rating? Kata Peter Zhao dengan bangga. Su Yun mengangguk. Tentu saja, nilai jual acara ini terlalu cemerlang. Itu pasti dapat menjamin peringkat yang sangat tinggi. Hahaha, itu sebabnya pamanku ingin mengenalkanku pada CEO Sky Entertainment. Peter Zhao berkata, itu karena Sky Entertainment punya artis sekelas Dewi yang bisa menggandakan rating penonton. Terlebih lagi, sudah ada konflik di antara mereka. Jika mereka melakukan, go shopping, girlfriends bersama, itu pasti akan menarik perhatian publik. Su Yun tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa orang ini benar-benar tahu cara menarik perhatian. Paman produser Zhao adalah. Wakil direktur Li dari kantor pusat tertentu adalah pamanku. Kau mengenalnya, kata Peter Zhao seolah-olah mereka adalah teman dekat. Kalian pasti pernah makan bersama sebelumnya, kan? Ya, 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 Su Yun mengangguk. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu siapa saja pemimpin itu. Dia tidak pernah terlibat dengan Sky Entertainment sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa makan bersama mereka? Peter Zhao sudah tenggelam dalam asumsinya sendiri. Pikirkanlah, sikap dingin Fan Bing dan sikap acuh tak acuh Lingzi Ling. Kedua Dewi itu dikabarkan berselisih satu sama lain. Namun, dalam program kami, mereka berendam di sumber air panas bersama-sama dan saling membantu untuk minum air. Saat air menyentuh kulit mereka. Aya, adegan ini. Pemandangan ini terlalu indah. Aku bahkan tidak berani melihatnya. Su Yun menyelapi terzao. Produser Zhao, ulasan akhir-akhir ini sangat ketat. Tidak seperti program menyelam di masa lalu yang memperbolehkan wanita mengenakan pakaian berpotongan rendah. Begitu terkena air, pakaian mereka akan terbuka. Pakaian mereka bahkan bisa digunakan sebagai sorotan. Ulasan sekarang. Hahaha. Peter Zhao tidak menunggu Su Yun selesai berbicara dan tertawa. Ulasan. Ketua Su, jangan khawatir tentang ini. Jangan lupa apa yang paman saya lakukan. Dialah yang meninjau program kita. Sekalipun program lain tidak dapat lolos dengan pakaian renang, programku dapat lolos dengan handuk yang melilit tubuhku. Jangan khawatir tentang ini. Sungguh nada yang besar. Su Yun tercengang. Orang ini bertekad untuk menyelesaikannya hari ini. 1.500. Produser Zhao, saya percaya pada kemampuan Anda dan popularitas acara ini. Saya yakin acara Anda akan menjadi acara realitas paling populer tahun baru di Huasya, kata Su Yun. Dengan bakat dan koneksi Anda, akan sulit bagi acara ini untuk tidak populer. Mendengar pujian ini, Peter Zhao tidak bisa berhenti tersenyum. Tentu saja, pujian ini harus saling memuntungkan. Peter Zhao tahu betul hal ini. Dia buru-buru berkata kepada Su Yun, Ketua Su, saya tidak membutuhkan Anda. Tidak peduli seberapa bagus acara saya, fokus sebenarnya adalah pada orang-orang. Jika saya menemukan beberapa badut untuk melakukan pertunjukan, atau beberapa bibi untuk berpura-pura menjadi sahabat saya, tidak akan ada yang menontonnya. Pada akhirnya, apakah pertunjukan itu akan berhasil atau tidak akan bergantung pada para aktornya. Acara realitas, acara realitas. Hanya jika orang-orang nyata mendapat perhatian yang cukup, acara itu akan mendapat perhatian yang cukup. Itu belum tentu benar. Su Yun, menurut saya, dengan kemampuan produser Zhao, acara ini pasti akan lebih penting daripada orang-orangnya. Mungkin orang-orang yang bergabung dengan acara Anda akan seperti episode pertama, Where Did Did Go? Dan nilai mereka akan berlipat ganda. Ini adalah hal yang baik, dan itu menghangatkan hati Peter Zhao. Lagi pula, Su Yun juga adalah bos Sky Entertainment. Dengan status yang begitu tinggi, dia memberinya pengakuan yang begitu besar. Itu adalah topi yang cukup besar untuk dikenakan. Ketua Su, oh Ketua Su, Anda benar-benar pandai bercanda. Dengan kemampuan saya, bagaimana saya bisa mendapat pengakuan sebesar itu? Tentu saja, Peter Zhao ingin membalas pujian itu. Semua orang mengatakan bahwa Ketua Su masih muda dan menjanjikan. Anda memiliki pandangan ke depan dan kemampuan. Anda benar-benar seekor naga di antara manusia dan seekor kelinci merah di antara kuda. Jika kita berdua bekerja sama, kita pasti akan membunuh semua orang. Apapun syaratnya, asal masih dalam batas kewajaran, pasti kami setujui. Mengenai nilai kedua Dewi itu, aku tahu nilainya tidak akan rendah. Tapi tidak apa-apa, selama kita bisa menjamin ratingnya, ha, tidak akan ada masalah. Su Yun berpura-pura sulit. Sejujurnya, nilainya agak terlalu tinggi. Hahaha, Ketua Su, Anda bercanda. Peter Zhao berkata, justru karena nilainya tinggi, kami tidak takut. Anda tahu aturan dalam industri kami. Kekayaan bersih mereka tinggi, jadi saya menginginkannya sebanyak pengiklan. Saat ini, ada banyak jenis iklan dalam program. Pikirkanlah, Ling Ziling dan Fan Bing pergi ke pemandian air panas. Setelah selesai, Ling Ziling menggunakan minyak wangi dabao milik Fan Bing untuk menyeka wajahnya. Kemudian Fan Bing berkata kepadanya, mengapa kamu menggunakan minyak wangi ku lagi? Di mana minyak wangimu? Kakak Ziling menjawab, ayahku yang menggunakannya. Cek, cek, cek. Hanya karena itu, aku sudah bersikap sopan dan memberi mereka muka dengan meminta puluhan juta lagi untuk pengiklan. Konon katanya semua pemusaha itu tidak bermoral, tetapi produser ini bahkan lebih tidak bermoral daripada pemusaha yang tidak bermoral lainnya. Tidak heran jika ia bersikeras membiarkan Ling Ziling dan Fan Bing memainkan peran tersebut. Itu karena keduanya memiliki nilai komersial yang lebih besar di belakang mereka. Produser Zhao, saya rasa Ling Ziling dan Fan Bing tidak cocok tampil di acara ini. Su Yun, Anda tidak akan bisa memaksimalkan keuntungan Anda dengan cara ini. Saya akan merekomendasikan dua orang kepada Anda. Mereka cukup populer dan mereka juga tertarik dengan acara Anda, jadi mereka pasti akan bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Peter Zhao sedikit bingung. Direktur Su, apa maksudmu? Nilai komersial Ling Ziling dan Fan Bing adalah yang terbesar. Saya tahu itu dengan sangat baik. Tentu saja aku tahu. Su Yun, tetapi pikirkan tentang status mereka saat ini. Mereka dapat pergi kapan saja dan menjadi bos mereka sendiri. Apakah mereka akan menyetujui pengaturan Anda? Jika Anda meminta mereka untuk menggunakan minyak wangi Dabao, mereka akan menggunakannya. Dalam hal seperti itu, orang-orang di level mereka berhak membuat keputusan sendiri. Mungkin pengiklan lain akan menandatangani kontrak dengan mereka. Mereka akan memiliki keputusan akhir tentang apa yang akan digunakan. Anda tidak akan mendapatkan uangnya. Peter Zhao tercengang. Tapi, ini acaraku. Aku akan menggunakan siapapun yang menjadi sponsor utamanya. Ini masalah biasa. Itulah sebabnya mereka tidak mau bekerja sama dengan tim produksi, kata Su Yun. Peter Zhao menepuk pahanya. Itulah sebabnya aku datang mencarimu, Direktur Su. Itu hanya akan berhasil jika kau mengatakannya. Jika kau tidak mengatakannya, aku bahkan tidak bisa mengundang mereka. He he, demi pamanku, aku harus merepotkanmu dengan masalah ini, Direktur Su. Su Yun menghela nafas. Aduh, Produser Zhao, kamu tidak tahu. Meskipun aku bosnya, ketika artis di bawahmu memiliki pengaruh tertentu, aku tidak peduli padamu lagi. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka sekarang. Mereka memiliki banyak otonomi di Sky Entertainment. Peter Zhao mengerutkan kening. Direktur Su, jangan coba-coba membodohi saya. Saya tidak pintar, tetapi saya tidak bodoh. Anda memiliki kontrak untuk mengendalikan mereka. Tidak bisakah Anda mengendalikan mereka? Katakan saja itu adalah kesepakatan perusahaan. Mereka tidak bisa menolak. Produser Zhao, saya tidak bisa begitu hegemonik. Su Yun tersenyum. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu percaya pada kemampuanku. Kalau begitu, kamu seharusnya percaya pada orang-orang yang aku rekomendasikan. Peter Zhao sama sekali tidak tertarik dengan topik ini. Ia datang untuk merekrut Ling Ziling dan Fan Bing. Mengapa ia menginginkan orang lain? Pendatang baru di Sky Entertainment telah menerima banyak perhatian dalam dua tahun terakhir. Jika kami bekerja sama dengan acara produser Zhao, saya yakin ini akan menjadi situasi yang menguntungkan. Su Yun, pendatang baru butuh kesempatan untuk tampil di depan kamera. Biayanya hampir tidak ada. Itu juga dapat menjamin rating Anda dan memastikan bahwa acara Anda memiliki cukup manfaat. Bukankah itu lebih baik? Peter Zhao tidak punya ruang untuk berdiskusi tentang masalah ini. Direktur Su, jangan bicarakan topik ini. Anda tahu betul tujuan saya. Saya ingin membuat acara realitas paling populer di negara ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Produser Zhao, Anda melebih-lebihkan. Saya tidak bermaksud membodohi Anda. Saya hanya memberi Anda proposal yang lebih baik, kata Su Yun. Peter Zhao menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Tidak, tidak, usulan ini bagus. Direktur Su, Anda bekerja di industri hiburan. Saya bekerja di industri TV. Saya lebih profesional daripada Anda dalam hal ini. Dengarkan aku. Tanda tangani saja Ling Ziling dan Fan Bing kepada aku. Produser Zhao, mereka artis di bawah naungan saya, tetapi mereka tidak menanda tangani kontrak untuk menjual diri mereka kepada saya. Mereka berhak menolak. Su Yun, saya tidak akan banyak bicara. Mereka berdua jelas tidak bisa tampil di acara ini. Jika produser Zhao tertarik untuk bekerja sama, saya dapat membantu Anda merekomendasikan orang lain. Ketika Peter Zhao mendengar kata-kata tegas Su Yun, hatinya terasa seperti ada batu besar. Direktur Su, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin menentang saya? Tidak, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Su Yun, aku melakukan ini demi kebaikan produser Zhao. Produser Zhao, jika menurutmu itu tidak apa-apa, maka kembalilah dan pikirkan lagi. Kita akan bicarakan ini nanti. Direktur Su, saya tidak punya waktu untuk menunggu. Peter Zhao berkata, saya sudah mulai membuat pengaturan untuk acara ini. Semakin cepat diproduksi, semakin cepat pula acaranya akan dirilis. Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah ini hari ini. Bukankah aku sudah memberikannya padamu? Su Yun, aku bilang aku akan merekomendasikannya kepada orang lain. Peter Zhao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Namun, Su Yun adalah seseorang yang berstatus tinggi, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Direktur Su, jangan bersikap sewenang-wenang. Pikirkanlah, jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya, saya akan mengajak paman saya keluar dan kita akan duduk dan berbicara. Jika Anda ingin mentraktir ketua Chen makan, maka saya pasti bersedia membayar tagihannya. Su Yun tersenyum. Namun, produser Zhao juga harus mempertimbangkan kembali masalah ini. Pit Zhao tidak berhasil mencapai kesepakatan, jadi dia menahan nafas dan berkata, ketua Su, Anda mempermainkan saya. Apakah kita masih berteman? Ya, tentu saja, Su Yun ingin menyingkirkan semua kepura-pura keramahan, tetapi ketika dia melihat tatapan Bai Xiaoye, dia menahan emosinya. Zuo Mei Yan telah memintanya datang ke sini untuk mengajarinya cara bermain tai chi, bukan untuk menangani berbagai hal dengan cepat dan tegas. selamat menikmati.